Cersil api di bukit menoreh jilid 15. Demikianlah, maka sejenak kemudian mereka berdua telah terlibat dalam sebuah pekelahian yang semakin sengit. Pedang sidanti berputar dengan cepatnya sedang senjata khususnya di tangan kiri dipergunakannya sebagai perisai, namun kadang-kadang senjata itulah yang mematuk dengan sangat berbahaya. Sebuah sentuhan dan gorsan pada kulit lawan, maka akibatnya akan dapat berarti maut. Tetapi lawan sidanti itu dapat mempergunakan senjatanya dengan sangat cekatan pula. Sepasang kakinya ternyata terlampau lincah. Loncatan-loncatan yang panjang telah membingungkan lawannya. Ujung tombaknya yang bernama Kiai Pasir Sewukir ternyata dapat menusuk lawannya dari segala arah. Ujung yang satu itu seolah-olah kini berubah menjadi berpuluh-puluh metu, tombak yang mematuk dari segenap penjuru. Sementara itu pertempuran semakin lama menjadi semakin seru. Orang-orang Jipang yang berjumlah lebih dari dua kali lipat itu terpaksa menahan nafsu mereka untuk segera dapat membinasakan lawan mereka. Para prajurit pajang ternyata mampu menguasai medan dengan rap kuda mereka. Bahkan kini orang-orang Jipang sama sekali sudah tidak mampu untuk mengepung para prajurit pajang yang dapat bergerak lebih cepat dari mereka. Tetapi orang-orang Jipang yang seakan-akan mendapat kesempatan untuk meluapkan dendam mereka itu, bertempur dengan nafsu yang menyala-nyala. Ki Gede Pemanahan dan Sutawijaya adalah penyebab langsung dari kematian Adipati Jipang. Karena itu, maka apabila orang-orang Jipang itu dapat membinasakan keduanya, maka seolah-olah sebagian dari dendam mereka sudah dapat mereka lepaskan. Apalagi jumlah mereka yang jauh lebih banyak daripada lawan-lawan mereka. Dalam kekalutan peperangan, maka satu demi satu para prajurit pajang terpaksa berloncatan turun dari kuda-kuda mereka. Orang-orang Jipang yang menemui beberapa kesulitan atas kuda-kuda lawan mereka, ternyata telah berusaha untuk pertama-tama melumpuhkan kuda-kuda itu. Dengan demikian, maka para penunggangnya akan terpaksa turun dan bertempur di atas tanah. Para prajurit pajang pun menyadari pula kera itu. Sebagian dari mereka yang masih berada di punggung-punggung kuda mereka, kini menyerang orang-orang Jipang dengan kera yang lain. Mereka menyambar-nyambar seperti elang. Menukik, kemudian membubung tinggi. Pedang-pedang mereka yang tajam berkilat-kilat seakan-akan memancarkan sinar yang melontar dari daerah maut. Namun bagaimanapun juga, jumlah yang jauh lebih banyak itu pun banyak mempengaruhi keadaan. Apalagi yang berjumlah dua kali lipat itu pun terdiri dari prajurit-prajurit yang cukup terlatih dan berpengalaman pula dalam berbagai bentuk pertempuran. Ki Gede Pemanahan melihat keadaan itu dengan hati yang berdebar-debar, tetapi ia tidak dapat melepaskan Ki Tambakwadi. Bahkan ia harus tetap berusaha mengikat orang tua itu dalam pertempuran melawannya. Meskipun demikian Ki Gede Pemanahan berusaha supaya ia tetap berada di atas punggung kudanya. Meskipun demikian, keadaan yang menguntungkan itu masih belum memuaskan Ki Tambakwadi. Ia ingin pekerjaan itu cepat selesai. Orang-orang pajang itu segera dapat dibinasakan, untuk kemudian mereka akan segera menghilang. Setelah mereka berhasil meninggalkan bencana yang akan membakar tidak saja para prajurit pajang di sangkal putung, tetapi segenap prajurit pajang yang tersebar di pasisir Kidul sampai ke pasisir Lor. Meskipun Ki Tambakwadi menyadari akibatnya kemudian, namun ia telah menyiapkan dirinya untuk menghadapi kemungkinan itu. Ia akan dapat menghimpun kekuatan dengan segera di lereng merapi ini. Kemudian memanfaatkan kekuatan yang tersimpan di seberang hutan mentawok, di sepanjang pegunungan menoreh, daerah yang dikuasai oleh Ayah Sidanti. Seorang kepala daerah perdikan yang perkasa. Seorang sahabat yang mempercayakan anaknya kepada Ki Tambakwadi bukan karena ia sendiri tidak mampu untuk menempa anaknya, tetapi karena pekerjaannya yang hampir merampas seluruh waktunya, maka dipercayakannya anaknya, harapan bagi masa depannya itu kepada seorang sahabatnya, Ki Tambakwadi. Karena itu, maka dalam pertempuran itu Ki Tambakwadi sendiri telah memeras segenap kemampuannya. Namun yang dihadapi adalah Panglima Wiratam Tama, Ki Gede Pemanahan. Orang yang kadang-kadang disebut-sebut telah mewarisi kesaktian leluhurnya, mampu menguasai petir. Tetapi yang tampak pada Ki Gede Pemanahan adalah kedasyatan tangannya. Telapak tangannya benar-benar seperti menyimpan tenaga petir. Apabila tubuh lawannya tersentuh oleh tangan itu, maka akibatnya akan melampaui sebuah pukulan senjata yang betapapun kerasnya. Melampaui hantaman bindi atau bahkan tidak kalah dengan tongkat baja putih macan kepatian. Sedang anaknya, Sutawijaya, yang bertempur melawan si Danti itu pun ternyata memiliki kelincahan yang mengagumkan. Selincah petir yang menari-nari di langit. Si Danti, murid Ki Tambak Wadi yang perkasa itu, terpaksa memeras keringatnya menghadapi ujung tombak Sutawijaya. Berkali-kali si Danti terpaksa meloncat surut. Berkali-kali si Danti terpaksa mengumpat tak habis-habisnya. Untung tombak Sutawijaya seakan-akan memiliki biji-biji mata. Kemana ia menghindar, ujung tombak itu selalu mengejarnya. Kini si Danti terpaksa mengakui di dalam hatinya, bahwa Sutawijaya tidak hanya dapat bercerita tentang kematian Arya Penangsang yang perkasa. Kini si Danti terpaksa mengalami kegelisahan karena anak muda itu, sepasang kakinya seolah-olah tidak lagi terjejak di atas tanah. Berloncatan dari satu sisi ke sisi lawannya yang lain. Meskipun sebenarnya kemampuan Sutawijaya belum mengimbangi kesaktian Arya Penangsang yang sewajarnya, namun si Danti tidak akan dapat bertahan untuk menghadapinya. Keringatnya mengalir dari segenap lubang-lubang kulitnya, dan bahkan dari telapak tangannya, sehingga gagang pedangnya serasa menjadi licin. Gila, si Danti menggeram di dalam hatilah tidak menyangka bahwa suatu ketika ia akan berhadapan dengan anak muda selincah itu. Ia pernah berkelahi melawan Agung Sedayu. Pernah pula berkelahi melawan Untara dan Macan Kepatihan. Namun terasa bahwa mereka belum dapat menyamai anak muda yang bergarmas ngabahiloring pasar ini. Ki Tambakwudi yang bertempur melawan Ki Gede Pemanahan melihat kesulitan muridnya. Ia melihat si Danti terus-menerus terdesak mundur. Si Danti kini seakan-akan hanya tinggal mampu mencoba menyelamatkan dirinya. Orang tua itu pun mengumpat pula di dalam hatinya lah tidak rela apabila muridnya yang selalu dimanjakannya itu mendapat bencana. Karena itu, maka ia mencoba mencari jalan lain untuk menolong si Danti lah sendiri tidak dapat meninggalkan Ki Gede Pemanahan yang pasti akan sangat berbahaya bagi orang-orangnya yang lain. Di sudut lain Ki Tambakwudi melihat Sana Keling bertempur dengan seorang perwira-wira tamtama. Keduanya memiliki kemampuan yang seimbang, sehingga keduanya tidak segera dapat menguasai lawannya. Tetapi di sisi yang lain lagi Ki Tambakwudi melihat alap-alap jala tunda bertempur dalam kerumuman yang ribut. Beberapa orang bertempur melawan dua orang perwira-wira tamtama yang lain. Kedua wira tamtama itu ternyata mengalami banyak kesulitan, Namun kawan-kawan mereka yang masih berada di atas punggung kuda selalu membantu mereka. Kuda-kuda mereka menyambar-nyambar dengan garangnya, menyerang orang-orang Jipang yang sedang bertempur itu. Ki Tambakwudi menggeram keras. Dengan serta-merta, tanpa malu-malu ia berteriak, alap-alap jala tunda. Supaya lekas selesai pekerjaan si Danti, cepat, bantulah ia mengikat kaki dan tangan anak pemanahan itu. Anak muda itu akan kita bawa ke lereng merapi, supaya menjadi tontonan, betapa anak muda yang diceritakan mampu membunuh haria penangsang itu, tidak dapat melepaskan diri dari tangan kalian. Alap-alap jala tunda mendengar perintah itu. Segera ia meloncat mundur, melepaskan lawannya kepada kawan-kawannya yang lain. Ketika ia melihat berkeliling, ia melihat si Danti dalam kesulitan. Karena itu dengan serta-merta ia meloncat, menerobos perkelahian yang hiruk-pikuk itu, mendekati lingkaran perkelahian si Danti. Sutawijaya yang melihat kehadiran lawannya yang lain mengerutkan keningnya. Lawannya yang baru ini pun masih muda pula. Matanya memancar seperti mace burung alap-alap yang berputaran di udara mencari mangsa. Dengan demikian putraki gede pemanahan itu menyadari, bahwa pekerjaannya akan menjadi semakin berat. Demikian alap-alap jala tunda menerjunkan dirinya dalam perkelahian itu, segera terasa, bahwa keterampilannya sangat membantu ketangkasan si Danti. Gabungan dari kecakapan mereka masing-masing terasa benar oleh Sutawijaya. Karena itu, terdengar anak muda itu menggeretakan giginya. Ujung tombaknya pun menjadi semakin cepat berputar dan mematuk-matuk semakin dasyat. Sementara itu, di jalan yang menuju langsung ke Banjar Desa Sangkal Putung, Sonia masih berpacu di atas punggung kudanya. Darah yang merah segar mengalir tak henti-hentinya dari luka di kakinya, sedang bahunya serasa akan patah. Nafasnya yang sesat, satu-satu berdesakan di lubang hidungnya. Tetapi Sonia masih tetap sadar akan kewajibannya lah dapat membayangkan apa yang kira-kira terjadi atas sepasukan kecil prajurit wira tamtama yang justru diantaranya adalah panglimanya sendiri. Dengan menahan segala macam perasaan sakit, Sonia menghentak-hentakan kendali kudanya, supaya berjalan lebih cepat. Ketika ia memasuki desa kecil yang pertama, di hadapan gardu peronda ia memperlambat kudanya. Ketika ia melihat beberapa orang turun dari gardu dan berdiri di sisi-sisi jalan seberang-menyeberang, Sonia segera berhenti. Kakang Sonia, sapa salah seorang dari mereka dengan sangat terkejut. Kenapa lu kamu itu? Berapa orang di sini, bertanya Sonia, tanpa menghiraukan pertanyaan orang itu. Yang bertugas lima orang, tetapi di sini ada sepuluh orang. Kenapa sepuluh? Lima orang baru saja datang untuk menggantikan kami yang bertugas malam. Bagus, desis Sonia. Yang delapan pergi cepat ke bulak sebelah. Di sebelah timur simpang empat telah terjadi pertempuran. Orang-orang Jipang mencegat perjalanan para prajurit yang datang dari pajang. Di antaranya ki gede pemanahan. His rentak ke sepuluh orang itu menjadi kian terkejut. Hampir bersamaan pula mereka mengulang, ki gede pemanahan? Ya, sahut Sonia, jumlah orang Jipang itu jauh lebih banyak. Dipimpin oleh kita Mbakwadi. Kalian, delapan orang akan dapat membantu untuk sementara. Aku akan melaporkannya kepada Kakang Widura. Baik, sahut para prajurit pajang itu. Kembali Sonia memacu kudanya. Kembali ia bergulat dengan waktu dan perasaan sakitnya. Tetapi ia harus menyiai-esaikan perjalanannya itu. Ia harus sampai ke Banjar Desa Sangkal Putung. Sepeninggal Sonia, maka delapan orang dari kesepuluh orang di gardu itu segera membenahi dirinya. Mereka tidak mengenakan sepenuhnya kelengkapan untuk bertempur. Tetapi sebagai seorang prajurit, maka mereka harus dapat berbuat secepatnya. Dengan terkesa-gesa, bahkan berlari-lari kecil mereka menuju ke tempat yang ditunjuk oleh Sonia. Sebelah timur simpang empat di tengah-tengah bulak di hadapan mereka. Dari kejauhan mereka segera melihat debu yang mengepul tinggi. Karena itu, maka segera mereka mempercepat perjalanan mereka mendekati pertempuran itu. Kedatangan kedelapan orang itu segera diketahui oleh kedua belah pihak. Ki gede pemanahan pun melihat kedatangan mereka. Karena itu maka segera ia bertanya lantang, siapakah yang datang? Pertanyaan itu sebenarnya tidak penting baginya lah tahu bahwa orang-orang itu adalah prajurit pajang. Namun jawabnya dapat mempengaruhi lawan-lawannya. Meskipun orang-orang Jipang itu pun sudah tahu pula bahwa orang-orang itu adalah prajurit pajang di sangkal putung, namun hati mereka berdasir juga ketika mereka mendengar jawaban, kami prajurit pajang di sangkal putung, Ki gede. Kenapa hanya beberapa orang saja bertanya Ki gede pemanahan sambil menghindari serangan Ki tambak wadi. Kami adalah peronda di gardu dari desa sebelah. Kakang Sonia sedang menyampaikan berita ini langsung ke pusat kademangan Ki gede. Bagus. Ayo, mulailah. Aku ingin melihat, apakah selama kalian berada di sangkal putung kalian masih dapat berkelahi dengan baik. Ki tambak wadi menggeram keras sekalilah tahu benar, betapa Ki gede pemanahan mempergunakan percakapan itu untuk mempengaruhi perasaan orang-orang Jipang. Karena itu maka segera ia berteriak, hi orang-orang pajang yang mayang. Mari, marilah kalian datang agak terlambat. Setelah lebih dari separoh kawan-kawanmu yang datang dari pajang binasa, baru kalian datang membantu. Akibatnya, kalian pun akan tenggelam dalam arus kemarahan orang-orang Jipang. Alangkah bodohnya pimpinan-pimpinanmu di sangkal putung yang percaya kepada kera kami membuat sangkal putung hancur lebur. Kalian menyangka bahwa kami akan benar-benar menyerah. Tak ada seorang prajurit Jipang pun yang bersedia menyerah. Sebentar lagi dari arah yang lain akan datang induk pasukan di bawah pimpinan Sumangkar sendiri. Tetapi Ki gede pemanahan pun segera meyahut, kalau benar demikian, alangkah marah ya kami. Karena itu, ayo binasakan orang-orang Jipang yang curang. Ki tambak wadi tidak sempat untuk menyaut. Kedelapan orang pajang itu kini telah terjun ke medan pertempuran yang kalut itu. Meskipun demikian, tenaga mereka yang segar itu ternyata berpengaruh juga. Orang-orang pajang kini mendapat kesempatan untuk sedikit bernafas, meskipun jumlah mereka sama sekali masih belum seimbang, tetapi kedelapan orang itu sudah tentu akan dapat menambah daya perlawan mereka, setidak-tidaknya memperpanjang waktu. Dalam pada itu ternyata Sonia telah menggemparkan halaman Banjar Desa Sangkal Putung. Dengan wajah yang tegang untara dan Widura meyambut kedatangan Sonia yang hampir kehabisan tenaga. Demikian Sonia berhenti di muka pendapa Banjar Desa demikiannya disambut oleh Widura, dan dibantunya turun dari kudanya, tetapi Sonia telah begitu lemah karena terlampau banyak darah yang mengalir dari lukanya. Kita nu metir yang melihatnya dengan tergopoh-gopoh segera mengambil ramuan obat-obatan untuk menghentikan arus darah yang masih saja mengalir dari luka yang menganga di kaki Sonia itu, setelah Sonia dibawanya naik ke pendapa. Tetapi Sonia merasa perlu untuk segera menyampaikan berita tentang peristiwa yang dilihatnya. Karena itu, betapa perasaan sakit serasa menghunjam sampai ke pusat jantungnya, namun dengan penuh kesadaran atas kewajibannya ia berkata terbata-bata di sela nafasnya yang terengah-engah. Aku telah bertemu dengan ki gede pemanahan. Ya, sahut untara, tetapi kenapa kau terluka? Aku membawa rombongan prajurit yang datang itu memasuki kademangan sangkal putung. Ya, semua berjumlah 20 orang. Untara terkejut. Jumlah itu terlampau sedikit. Apalagi di antaranya terdapat panglima wira tamtama sendiri. Dengan jumlah yang sedikit itu ki gede pemanahan ingin membuat kesan bahwa sangkal putung telah benar-benar menjadi aman seperti laporan yang diterimanya, berkata Sonia seterusnya. Dada untara berdasirlah sendiri yang membuat ia poran itu. Menurut tanggapannya, sangkal putung pasti akan segera menjadi aman. Apabila kelak terjadi benturan-benturan berikutnya, maka pusat kegiatan orang-orang Jipang dan Sidanti pasti akan berpindah ke lereng Merapi. Sebab menurut Kiai Gringsing, sana Keling dan orang-orangnya telah pergi mengikuti ki tambak wedi kepada pokkannya. Tetapi menilih keadaan, pasti terjadi sesuatu dengan ki gede pemanahan dengan rombongannya. Dalam pada itu Sonia berkata dengan terputus-putus. Badannya menjadi bertambah lemah. Namun kata-katanya masih terdengar jelas, rombongan kami ternyata dicegat oleh orang-orang Jipang. Kali ini dipimpin oleh ki tambak wedi, sana Keling, Sidanti dan aku tidak tahu siapa lagi. Aku hanya melihat mereka sepintas lalu memotong jalanku. Untunglah aku dapat melepaskan diri dari mereka meskipun aku terluka. Luka pedang ini tidak begitu sakit selain darah yang terlampau banyak menggalir, tetapi bahuku serasa remuk oleh gelang-gelang besi kitambak wedi. Kiai Gringsing mengerutkan keningnya. Kalau demikian, maka ia harus segera merawat luka dalam yang dialami oleh Sonia di bahunya. Tetapi dibiarkannya Sonia berkata terus. Seterusnya aku barpacu kemari. Jumlah orang Jipang itu agaknya terlampau banyak. Dada Untara serasa akan pecah. Dengan wajah tegang ia memandang Kiai Gringsing yang keningnya semakin berkerut-kerut. Seolah-olah Untara ingin menuntut suatu pertanggungan jawab dari orang tua itu. Kenapa orang-orang Jipang itu tiba-tiba saja berada di perjalanan ki gede pemanahan, sedang menurut keterangan Kiai Gringsing dan kemudian diperkuat oleh Sumangkar, orang-orang Jipang itu telah berada di padepokan ki tambak wedi. Pancaran Matu Untara itu benar-benar terasa menusuk dada Kiai Gringsing lah segera merasa bahwa pertanggungan jawab atas peristiwa ini seolah-olah ada padanya, meskipun Untara telah dipertemukannya sendiri dengan Sumangkar. Tetapi perasaan Kiai Gringsing telah cukup mengendap karena perbendaharaan pengalamannya, sehingga dengan segeralah dapat mengurai keadaan. Ketajaman pandangan dan kecepatan menemukan hubungan antara persoalan-persoalan yang diamatinya, telah membawa Kiai Gringsing ke dalam persoalan yang sewajarnya. Orang tua itu pun kemudian mengangguk-anggukan kepalanya. Dengan tenang ia berkata, ini adalah pokal ki tambak wedi. Aku tidak tahu, apakah ia dengan sengaja dan sadar mencegah perjalanan ki gede pemanahan, atau suatu kebetulan. Tetapi adalah maksud ki tambak wedi datang ke sangkal putung tepat pada hari yang dijanjikan oleh Sumangkar, untuk mengacau keadaan. Kegagalan yang terjadi akan memberinya peluang untuk bertindaklah mengharap, baik orang-orang Jipang yang tidak sependirian dengan mereka, maupun orang pajang akan terlibat dalam pertentangan perasaan yang akan dapat meledak. Ki tambak wedi kini sedang meletakkan api pada minyak yang sedang tergenang. Kalau kita kurang berhati-hati, maka kita akan dapat terbakar karenanya. Untara menggeretakan giginya. Sebagian besar dari keterangan itu dapat dimengerti, tetapi kemarahannya telah membakar rubun-ubunnya. Apalagi ketika kemudian Sonia berkata, ki gede pemanahan dan para pengawalnya kini pasti telah terlibat dalam pertempuran. Wajah Untara segera menjadi merah membara. Dengan serta-merta ia berteriak nyaring kepada seorang penghubung yang berdiri di ujung pendapa, cepat siapkan kudaku. Orang itu terkejut. Tetapi ia tidak bertanya lagi. Segera ia berlari untuk mempersiapkan kudanya. Apakah kau akan pergi seorang diri Untara bertanya pamannya. Untara menggigit bibirnya. Kemudian ia bertanya, berapakah jumlah orang-orang Jipang? Sonia yang sedang meiringai menahan sakit berdesah, aku tidak tahu pasti, tetapi mereka tidak akan lebih dari 70 orang. Darah Untara tersirap mendengar jumlah itu. Ki gede pemanahan hanya membawa 20 orang ditambah dengan penghubungnya yang hanya tinggal 4 orang. Karena itu, maka dagang degup jantung yang semakin cepat ia berkata kepada Widura, sebagai seorang senapati kepada bawahannya, Paman Widura, siapkan 25 orang prajurit berkuda, meskipun demikian pertanggungan jawabnya sebagai seorang pemimpin masih memberinya kesadaran untuk berkata, biarlah Hudaya pergi bersama. Aku, Paman tinggal di sini supaya orang-orang Jipang yang terluka di dalam banjar ini tidak menjadi korban kemarahan para prajurit yang kemudian pasti mendengar apa yang telah terjia di atas Sonia dan Panglima Wiratam Tama. Tetapi apabila kemudian benar-benar orang-orang Jipang itu berbuat curang, maka aku sendiri yang akan memenggalah mereka di alun-alun di depan banjar ini. Widura tidak menjawab. Diserahkannya Sonia yang luka itu kepada Kiai Gringsing dan beberapa orang yang sedang bertugas di halaman itu, yang berdatangan kemudian setelah mereka melihat Sonia, terluka. Namun Untara sempat berkata, Sonia, cobalah merahasiakan apa yang telah terjadi atasmu untuk menjaga ketenangan keadaan. Sonia mengangguk lemah. Tetapi ia tidak dapat mengerti kenapa hal itu mesti harus dirahasiakan. Beberapa orang yang berada di alun-alun melihat Sonia berpacu seperti dikejar hantu. Tetapi karena jarak yang tidak terlampau dekat, serta banyak peristiwa-peristiwa yang tak dapat mereka mengerti yang terjadi pagi itu maka orang-orang di alun-alun pun tidak banyak memperhatikannya lagi. Sementara itu, orang-orang yang bertugas di halaman dan mengerumuni Sonia, telah memapah Sonia ke gandok wetan. Dibaringkannya Sonia di sudut gandok itu untuk segera mendapat pengobatan dari Kiai Gringsing. Namun segera setelah Kiai Gringsing memberikan pertolongan pertama, ditinggalkannya Sonia dan dengan tergesa-gesa orang tua itu kembali mendekat Untara yang dengan gelisah menunggu kodanya. Tetapi sudah tentu Widura tidak segera dapat mengumpulkan 25 ekor kuda di Banjar Desa itulah harus mengumpulkan segenap kuda prajurit pajang yang tersebar di seluruh kademangan, pada gardu-gardu peronda yang penting. Di dalam Banjar Desa itu, yang segera dapat dikumpulkan adalah baru 10 ekor kuda, tetapi segera Untara berkata, biarlah kami bersepuluh berangkat dahulu. Yang lain segera meyusul. 2, 3, 4 atau 5 Tidak perlu menunggu sampai 15 sekaligus sepeninggalku. Widura pun segera menjadi sibuk. Beberapa orang yang melihatnya menjadi haran. Apakah yang sebenarnya telah terjadi? Hanya orang-orang di dalam halaman sajalah yang melihat, bahwa sebenarnya Sonia telah terluka dan Widura menjadi sedemikian sibuknya mengumpulkan beberapa ekor kuda. Para petugas yang harus menyediakan kuda-kuda itu pun menjadi sibuk pula. Dengan tergesa-gesa mereka menyiapkan kuda-kuda itu di muka pendapa. Setelah kuda yang 10 itu siap, maka segera Widura memerintahkan memanggil Hudaya dan beberapa orang untuk ikut serta bersama Untara ke tempat pertempuran itu terjadi. Agung Sedayu yang datang kemudian pun menjadi terheran-heranlah melihat betapa wajah kakaknya menjadi tegang dan 10 ekor kuda telah siap di halaman. Dengan hati-hati ia kemudian bertanya kepada gurunya, apakah yang telah terjadi Kiai? Dengan singkat Kiai Gringsing mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya telah terjadi. Dan apa yang didengarnya itu telah menggetarkan dadanya pula. Karena itu ketika tiba-tiba ia mendengar suara kakaknya memanggil, dengan tergopoh-gopoh ia mendekatinya. Kau ikut bersamaku, perintah kakaknya. Baik kakang, sahut, Agung Sedayu. Karena Agung Sedayu telah mendengar apa yang terjadi maka segera ia pun menyiapkan pedangnya dan membenahi pakaiannya. Sesaat kemudian berkumpulah 10 orang di halaman. Wajah mereka memancarkan berbagai pertanyaan yang tersimpan di dalam hati mereka. Di antara mereka itu adalah Hudaya yang dipanggil dari alun-alun di muka banjar desa itu. Dengan singkat dan tergesa-gesa untara berkata kepada mereka, Kalian ikut dengan aku. Bawa senjatamu. Mungkin kita akan berhadapan dengan bahaya. Hudaya mengerutkan keningnya. Tetapi sebelum ia sempat bertanya, untara berkata pula, Tak ada kesempatan untuk membicarakan masalah ini. Siap di atas punggung kuda. Kita berangkat. Hanya ada 10 ekor kuda. Dua di antaranya untuk aku dan Agung Sedayu. Para prajurit pajang itu benar-benar tidak mendapat kesempatan untuk bertanya. Untara segera meloncat ke atas punggung kudanya diikuti oleh Agung Sedayu. Meskipun berbagai pertanyaan bergelut di dalam hati masing-masing, Namun kedelapan ekor kuda yang lain pun segera berpenumpang di punggungnya. Aku akan berangkat sekarang Paman. Aku serahkan segala kebijaksanaan di sini kepada Paman dan Kiai Gringsing, Berkata untara. Mudah-mudahan kita Mbakwadi tak akan dapat melampaui kesaktian Ki Gede. Kalau demikian, mungkin salah seorang dari kami akan datang kembali menjemput Kiai. Baik, jawab Widura singkat. Untara tidak berkata apapun lagi. Segera ia menggerakkan kendali kudanya, Dan kuda itu pun segera meloncat diikuti oleh kuda-kuda yang lain. Meskipun demikian, perkataan untara yang terakhir itu pun menambah pertanyaan yang mi ingkar-lingkar di dalam hati para prajurit pajang yang lain. Kesepuluh ekor kuda itu pun kemudian berpacu seperti angin meninggalkan halaman banjar desa, Menghambur-hamburkan debu yang putih mengepul tinggi ke udara. Kembali para prajurit pajang dan anak-anak muda sangkal putung bertambah heran. Bahkan Ki Demang dan Suandaru yang kemudian berada di antara anak-anak muda sangkal putung di lapangan di muka banjar desa itu pun melihat kuda yang berpacu itu sambil bersungut-sungut. Tetapi mereka tidak ingin menanyakannya kepada Widura. Sebab terasa bahwa ada sesuatu yang memang dirahasiakan. Sehingga apa yang terjadi itu pun mereka sangka, adalah rangkaian dari persoalan-persoalan yang memang dirahasiakan dan telah direncanakan. Tetapi untara sendiri berpacu dengan hati yang gelisah. Kudanya serasa berlari terlampau lamban. Kalau ia terlambat sampai di tempat pertempuran itu, dan para prajurit wira tamtama yang dipimpin sendiri oleh gede pemanahan mengalami bencana, maka lehernya akan menjadi taruhan, bukan soal yang menyedihkannya, tetapi seluruh wira tamtama akan kehilangan panglimanya karena kesalahannya. Memang dalam laporan yang disampaikan ke pajang, seakan-akan sangkal putung telah menjadi aman. Ternyata yang terjadi adalah benar-benar memalukannya. Karena itu, maka dipacunya kudanya secepat-cepatnya, supaya ia dan kawan-kawannya tidak terlampau lambat sampai. Hudaya dan kawan-kawannya berpacu sambil saling berpandangan. Namun firasat ke prajuritan mereka telah mengatakan, bahwa mereka sedang berhadapan dengan bahaya. Ternyata untara tidak membiarkan mereka berteka-teki sepanjang jalan. Ketika kuda-kuda itu telah meninggalkan induk kademangan, maka berkatalah untara tanpa berpaling, kita akan bertempur melawan pecahan orang Jipang yang hari ini tidak ingin melihat kawan-kawannya kami terima dengan baik. Hudaya mengerutkan keningnya. Tetapi ia bertanya, kenapa kita hanya bersepuluh? Orang-orang Jipang itu tidak terlampau banyak. Mereka telah terlibat dalam pertempuran melawan prajurit-prajurit pajang yang hari ini datang ke Sangkal Putung untuk mengawal Ki Gede Pemanahan. Ki Gede Pemanahan Hudaya mengulangi. Ya, hati para prajurit itu berdesir. Ki Gede Pemanahan adalah panglima mereka, meskipun satu dua di antara mereka ada yang belum pernah melihatnya. Namun namanya telah menjadi buah bibir segenap prajurit wira tamtama. Kuda mereka berpacu terus. Sementara itu Hudaya berkata, aku sudah menyangka, orang-orang Jipang tidak dapat dipercaya. Mereka membiarkan sebagian dari mereka untuk berpura-pura menyerah. Kemudian mereka menyerang pada hari yang sebenarnya ditentukan untuk menerima mereka. Namun orang-orang Jipang yang lain akan berdatangan pula, tidak untuk menyerah, tetapi untuk menjadikan Sangkal Putung ini karang abang. Marilah kita iihat apa yang sebenarnya terjadi, berkata Untara kemudian. Tetapi jangan terlampau terburu nafsu. Hudaya tidak menjawab. Tetapi kebenciannya kepada orang-orang Jipang semakin melonjak. Karena itulah maka tiba-tiba ia menggeretakan giginya. Dan tanpa sadarnya tangan kirinya membelai hulu pedangnya. Kini mereka menyusup ke dalam sebuah desa kecil. Mereka melihat sebuah gardu di pinggir jalan. Beberapa orang penjaganya telah turun dan berdiri di sisi jalan. Namun Untara tidak memperlambat kudanya. Tetapi sekali ia berteriak lantang, hati-hati, awasi keadaan baik-baik. Para penjaga di gardu itu melihat kuda-kuda itu berpacu dengan mulut ternganga. Belum lama berselang ia melihat Sonia yang luka berpacu ke arah yang berlawanan. Sebelumnya, di pagi-pagi buta Sonia menempuh jalan ini pula berlima. Para penjaga itu merasa bahwa ada sesuatu yang tidak wajar telah terjadi. Ketika mereka memandangi kuda-kuda yang berpacu maka yang tampak kemudian adalah debu yang putih mengepul tinggi ke udara. Kuda-kuda itu masih harus berlari melampaui sebuah desa lagi, barulah kemudian mereka sampai ke bulak yang agak panjang. Di bulak itulah pertempuran antara orang-orang Jipang dan para prajurit pajang terjadi. Di ujung desa itu pun ada sebuah gardu pula. Tetapi yang berada di dalamnya tinggal dua orang. Yang lain telah mendahului membantu para prajurit pajang yang bertempur di tengah-tengah bulak itu. Berkali-kali untara mencoba mempercepat iari kudanya, yang seakan-akan terlampau malas. Di belakangnya berurutan sembilan orang yang lain. Di antaranya Agung Sedayu. Dengan dahi yang berkerut-kerut Agung Sedayu sekali-sekali mengusap debu yang melekat di wajahnya yang berkeringat, meskipun matahari belum terlampau tinggi. Di tengah-tengah bulak itu pertempuran, kian lama menjadi kian seru. Kedua belah pihak telah mengerahkan tenaga sejauh-jauh mungkin. Pakaian mereka telah basah oleh keringat, dan wajah-wajah mereka telah menjadi merah-hitam. Di antara mereka, para prajurit pajang dan orang-orang Jipang itu telah menjadi waringutan. Tetapi karena jumlah orang-orang Jipang itu terlampau banyak bagi para prajurit pajang, maka betapapun juga, ternyata para prajurit pajang mengalami beberapa kesulitan. Mas Ngabahiloring Pasar, yang harus bertempur melawan si danti berdua dengan alap-alap jala tunda ternyata mampu mengimbanginya. Meskipun anak yang masih sangat muda itu sekali-sekali mengalami kesulitan, tetapi kelincahannya telah melepaskannya dari setiap usaha lawannya untuk membinasakannya. Namun dengan demikian berkali-kali Suta Wijaya harus bergeser mundur. Berkali-kali ia harus meloncat menghindar jauh-jauh untuk mendapat jarak yang wajar dari kedua lawannya. Meskipun alap-alap jala tunda tidak dapat berbuat selincah si danti, tetapi beberapa kali alap-alap yang muda itu berhasil menjebaknya untuk memberi kesempatan pada si danti menyerangnya dengan serangan-serangan maut. Anak muda yang mengagumkan itu pun telah bermandi keringat. Berkali-kali terdengar ia mengeram. Betapa kemarahannya membakar darahnya, tetapi ia masih bertempur dengan segenap perhitungan. Apalagi menghadapi sepasang anak-anak muda yang cukup memiliki bekal untuk melawannya. Sementara itu Ki Gede Pemanahan pun kini telah bertempur dengan sengitnya melawan Ki Tambakwadi. Kalau semula Ki Gede Pemanahan masih mencoba bertahan sambil memperhatikan setiap prajuritnya, maka kini ia berpenderian lain. Ia harus segera mengalahkan lawannya. Kemudian ia akan banyak mendapat kesempatan, meskipun ia tidak akan melepaskan sama sekali perhatiannya terhadap pertempuran itu dalam keseluruhannya. Dengan demikian, maka pertempuran antara keduanya, antara Ki Gede Pemanahan dan Ki Tambakwadi menjadi semakin seru. Masing-masing adalah orang-orang sakti pilih tanding. Namun, bagaimanapun juga Ki Gede Pemanahan tidak dapat melepaskan pengaruh keadaan di sekitarnya. Untunglah bahwa ia masih tetap di atas punggung kudanya, sehingga kesempatan masih lebih banyak baginya daripada lawannya. Demikianlah peperangan itu menjadi bertambah seru. Namun ternyata bahwa para prajurit pajang kini telah benar-benar terdesak. Beberapa kali mereka terpaksa berkisar mendekati sangkal putung, sedang kawan-kawan mereka yang masih berada di atas punggung kuda mencoba melindungi mereka. Sekali-sekali kuda-kuda yang menyambar-nyambar itu pun masih juga mampu untuk membuat orang-orang Jipang menjadi bingung. Ki Gede Pemanahan dan Ki Tambakwadi menyadari keadaan itu. Karena itu Ki Tambakwadi sempat tertawa sambil berkata, jangan menyesal Ki Gede Pemanahan, perwira tertinggi wira tamtama. Aku sudah kehilangan kesabaran, sehingga kesempatan yang aku berikan telah aku cabut kembali. Yang akan terjadi adalah, untara akan datang dan akan menemukan mayatmu dan mayat orang-orangmu. Sedang anakmu akan aku bawa kepada pokanku akan aku jadikan tontonan bagi para prajurit Jipang. Inilah orangnya yang langsung menghujamkan tombak ke lambung Arya Penangsang dengan akal yang sangat curang. Tetapi alangkah kecewanya Ki Tambakwadi. Ia mengharap Ki Gede Pemanahan menjadi tegang dan mengumpat-umpat. Tetapi ternyata Ki Gede Pemanahan itu tersenyum sambil menjawab, aku akan mengucapkan selamat Ki Tambakwadi seandainya kau mampu berbuat begitu. Kau masih mencoba mengingkari kenyataan ini Ki Tambakwadilah yang membentak-bentak. Sementara itu kuda Ki Gede Pemanahan menyambarnya. Ujung keris Ki Yainaga Kemalau hampir-hampir saja menyentuh tengkuknya. Setan teriaknya. Ki Gede Pemanahan tertawa. Katanya, kenapa kau mengumpat Ki Tambakwadi? Apakah anak buahmu hampir binasa? Ki Tambakwadi meloncat maju menyerang Ki Gede Pemanahan. Tetapi Ki Gede Pemanahan benar-benar tangkas, sehingga usahanya sia-sia. Ki Tambakwadi benar-benar menjadi sangat marah menghadapi Panglima Wiratam Tama ini. Ia benar-benar hampir tak berdaya. Apalagi Ki Gede Pemanahan masih saja berada di punggung kudanya, sehingga tiba-tiba hantu lereng merapi itu berteriak, Ayo, kalau kau jantan, turun dari kudamu. Ki Tambakwadi, sahup Pemanahan, apakah kau juga akan bersikap jantan? Dan tentu teriak Ki Tambakwadi. Apakah kau bersedia menjadi penentu dari pertempuran ini bersama aku? Ayo, aku akan turun dari kuda, dan aku akan tetap mempergunakan kerisku ini untuk melawanmu. Tetapi akibat dari perkelahian itu akan menentukan keadaan kita semuanya. Meskipun kemudian Untara datang, tetapi keadaan tidak akan berubah, kau dan aku, pertempuran itu akan berlangsung sampai tuntas. Salah seorang dari kita akan mati, atau menyerah. Kau setuju? Kau benar-benar licik seperti anak demit. Ketika kau melihat anak buahmu akan binasa, kau mengajukan syarat itu, sahut Ki Tambakwadi, kita bertemu dalam keadaan ini. Aku dengan orang-orangku dan kau dengan orang-orangmu. Biarlah kita semuanya yang menentukan keadaan ini. Bagus. Kita bertemu dalam keadaan ini. Kau di atas kedua kakimu, aku di atas punggung kuda. Biarlah keadaan ini menentukan akhir dari pertempuran. Ki Tambakwadi menggeram sambil mengumpat habis-habisan. Namun betapa ia mengerahkan tenaganya, tetapi Ki Gede Pemanahan, Panglima Wiratam Tama itu, bukanlah Widura, Untara, atau Agung Sedayu yang dapat dipijitnya semudah memijit ranti. Bahkan terasa bahwa semakin lama tandang Ki Gede Pemanahan itu pun menjadi semakin garang. Namun keseluruhan dari pertempuran itu benar-benar tidak menguntungkannya. Berkali-kali anak Panglima itu, Sutawijaja, terpaksa berloncatan surut. Orang-orang Jipang yang datang seakan-akan sengaja mengurungnya dan menahan setiap prajurit pajang yang datang di atas punggung kuda. Tetapi Mas Ngabahiloring Pasar, betapa kemarahan mencengkam dirinya, ia masih tetap memergunakan perhitungan yang baik dalam melawan sepasang musuhnya itu. Namun keadaan para prajurit yang lain ternyata agak lebih sulit. Mereka bertempur dalam kelompok-kelompok untuk menghindarkan diri dari seragapan daerah yang tak dikehendaki. Namun lawan mereka telah mencoba menekan mereka sekuat-kuatnya. Kedua pihak adalah prajurit-prajurit pilihan dari dua kadipatan yang saling bermusuhan, sehingga dendam dan kebencian ikut pula berbicara dalam pertempuran itu. Matahari di langit merayap semakin tinggi. Sinarnya yang cerah memancar berserakan di atas wajah bumi. Di atas dedaunan dan batang-batang jagung muda. Namun di sekitar pertempuran itu batang jagung telah rusak ditebas oleh kaki-kaki kuda dan kaki-kaki para prajurit yang sedang bertempur. Semakin lama semakin luas, berkisar dari satu titik ke titik yang lain. Sedang kuda-kuda para prajurit pajang kadang-kadang berlari-lari melingkari daerah yang lebih luas lagi untuk mengambil ancang-ancang. Kuda-kuda itu seolah-olah burung Raja Wali yang melayang di udara, yang kemudian menukik dengan garangnya menyambar mangsanya. Tetapi orang-orang Jipang menyongsongnya dengan pedang di tangan. Dalam pertempuran yang hirup pikuk itu, Ki Tambakwadi telah mencoba untuk mempercepat penyelesaian. Berkali-kali ia berteriak memberikan aba-aba kepada sana teling dan orang-orang lain supaya mempercepat pekerjaan mereka. Tetapi pekerjaan itu bukan pekerjaan yang dapat ditentukan oleh sepihak, sehingga Ki Tambakwadi itu seolah-olah tidak lagi dapat bersabar menunggu. Namun demikian pekerjaannya sendiri tidak dapat juga segera dapat diselesaikan. Demikianlah, pertempuran itu berjalan terus. Bagaimanapun juga Ki Gede Pamanahan tidak dapat mengingkari kenyataan. Keadaan anak buahnya memang terlampau sulit. Bahkan ada di antaranya yang telah terluka dan jatuh menjadi korban. Dalam keadaan yang demikian itulah Untara memacu kudanya bersama beberapa orang prajurit pajang yang berada di sangkal putung. Setiap kali Untara selalu melecut kudanya, supaya berlari lebih cepat. Kini ia telah memasuki bulak jagung. Sebentar lagi ia akan sampai di tempat yang ditunjuk oleh sunia. Tetapi kudanya serasa berlari terlampau lamban, seolah-olah sengaja memperlambat agar ia tidak datang tepat pada waktunya. Karena itu kegelisahan di dada Untara semakin lama menjadi semakin menyala. Seolah-olah ia ingin meloncat mendahului derap kaki kudanya. Tetapi hal itu sudah tentu tidak dapat dilakukannya. Ia harus bersabar dan tetap di atas punggung kuda yang dirasanya sangat malas itu. Meskipun demikian, meskipun kudanya dirasanya terlampau lamban, namun akhirnya Untara itu melihat debu yang berhamburan di balik pohon-pohon jagung muda. Ketika jalan yang ditempuhnya sedikit menanjak, maka dadanya seolah-olah berdentangan. Kini ia melihat, meskipun tidak seluruhnya karena tertutup oleh batang-batang jagung, betapa riuhnya pertempuran yang telah terjadi antara para prajurit pajang yang dipimpin sendiri oleh Ki Gede Pemanahan dan orang-orang Jepang yang dipimpin oleh Ki Tambakwadi. Tanpa sesadarnya, Untara mencambuk kudanya sejadi-jadinya. Kuda itu pun terkejut dan meloncat sambil meringkik kecil. Larinya menjadi semakin bertambah cepat sehingga Untara meninggalkan kawan-kawannya beberapa langkah di belakang. Agung Sedayu pun mencambuk kudanya pula. Demikian juga kawan-kawannya. Mereka seolah-olah menjadi tidak bersabar lagi menunggu langkah kaki-kaki kuda itu. Demikian bernafsunya Untara sehingga sebelum mencapai tempat pertempuran itu, tangannya telah menggenggam pedang. Di acung-acungkannya pedangnya seperti sedang menghalau burung di sawah. Ki Tambakwadi yang bertempur dengan serunya melawan Ki Gede Pemanahan terkejut melihat kilatan pedang dikejauhan. Kemudian tampak sebuah kepala muncul di atas batang-batang jagung. Disusul oleh yang lain, yang lain lagi seperti berkejar-kejaran. Dada orang tua itu berdesir. Orang yang datang itu tidak terlampau banyak. Tetapi yang tidak terlampau banyak itu pasti segera akan merubah keseimbangan. Karena itu tiba-tiba ia mengeram. Betapa kemarahan membakar dadanya. Orang-orang Jepang benar-benar tidak memberinya kepuasan. Mereka bertempur seperti mengejar-ngejar tupai saja, tidak cekatan dan tidak bertenaga. Ketika musuh-musuh mereka masih terlampau lemah mereka tidak segera dapat mengalahkan dan membinasakan. Apalagi kini datang lagi beberapa orang berkuda. Maka keadaan orang-orang Jepang pasti tidak akan sebaik semula. Kemarahan Ki Tambakwadi itu semakin memuncak ketika ia mendengar Ki Gede Pemanahan tertawa sambil berkata, Kau sedang menghitung pedang yang datang itu, bukan, Ki Tambakwadi? Persetan geram Ki Tambakwadi. Kalau aku menjadi Hadi Wijaya dari Pajang, aku malu mempunyai panglima semacam kau ini. Panglima yang hanya dapat mengharap orang lain datang memberi bantuan. Kenapa kau tidak berusaha memenangkan pertempuran dengan kekuatan yang ada padamu? Kenapa kau menggantungkan dirimu dari bantuan yang bakal datang dengan memperpanjang waktu? Ki Gede Pemanahan mengerutkan keningnya. Ia benar-benar tersinggung mendengar kata-kata itu, sehingga sekali lagi ia mengulangi tantangannya, Ki Tambakwadi, kalau kau tidak mau melihat prajurit-prajurit pajang yang jumlahnya jauh lebih kecil dari orang-orangmu ini mendapatkan kemenangan, maka marilah, kita berhadapan langsung di dalam arna. Biarlah aku layani seandainya kau ingin melihat pemanahan lepas dari kedudukannya, yang dapat memanggil tidak saja prajurit-prajurit pajang di sangkal putung, tetapi seluruh prajurit di segenap sudut pajang untuk menangkap dan menggantungmu di alun-alun pajang. Kalau kau ingin melihat pemanahan sendiri yang terpisah dari prajurit-prajuritnya, marilah, biarlah para prajurit dari kedua belah pihak melihat, siapa di antara kita orang tua-tua ini yang masih cukup mampu bermain loncat-loncatan. Sekali lagi Ki Tambakwadi menggeram, tantangan itu benar-benar menusuk pusat jantungnya. Betapa ia ingin melayaninya seandainya ia tidak sedang dalam keadaan yang sulit. Ia harus cepat melihat keadaan dalam keseluruhannya. Karena itu maka, tiba-tiba ia bersuit panjang. Sebelum untara sampai ke tempat pertempuran itu, anak buahnya harus sudah mengundurkan diri dan mencoba menghilang di antara tanaman. Tanaman jagung muda. Seterusnya mereka akan menyusup ke dalam sebuah tegalan dan segera mereka akan sampai ke rumpun-rumpun bambu liar. Ki Gede Pemanahan, meskipun tidak tahu arti daripada syutan itu menurut persetujuan orang-orang Jipang, tetapi ia sudah dapat menduga. Ada dua kemungkinan yang bakal terjadi. Ki Tambakwadi memanggil pasukan cadangannya, atau orang-orangnya yang telah bertempur di Arna itu harus mengundurkan diri. Namun dalam pada itu terdengar Ki Tambakwadi berkata lantang, tunggu sampai matahari mencapai puncaknya, sangkal putung akan dilanda arus induk pasukan Jipang yang akan datang dari barat. Mereka akan dipimpin oleh Adi Sumangkar, saudara muda seperguruan Patihman Taun. Bukankah kau telah mengenalnya pula pemanahan? Aku akan datang kembali bersama-sama dengan mereka. Belum lagi kata-kata itu habis diucapkannya, maka Ki Gede pemanahan telah melihat orang-orang Jipang itu berkisar surut begitu cepat, sehingga ia tidak mendapat kesempatan untuk memberikan perintah lain. Orang-orang Jipang itu bertempur sambil mengambil lancang-ancang. Namun dalam pada itu, seperti jengkerik yang lenyap ke dalam liangnya, mereka menyusup satu-satu ke dalam lindungan batang-batang jagung. Orang-orang pajang yang telah melihat kehadiran sepasukan kecil dari sangkal putung menjadi berbesar hati, sehingga dengan demikian mencoba mengejar orang-orang Jipang itu. Namun orang-orang Jipang berlari berpencaran. Kadang-kadang satu-dua di antara mereka masih juga menyergap dengan tiba-tiba di dalam rimbunnya daun jagung yang hijau, namun kemudian mereka kembali menghilang. Sehingga dengan demikian amat sulitlah untuk dapat mengejar mereka dengan sebaik-baiknya. Sehingga karena itu, maka akhirnya mereka terpaksa melepaskan orang-orang Jipang itu menghilang. Untara datang terlambat. Pertempuran di bulak jagung itu telah selesai. Yang dilihatnya tinggallah bekas-bekasnya. Darah dan beberapa sosok mayat dari kedua belah pihak. Darah untara serasa membeku ketika ia melihat ki gede pemanahan duduk di atas punggung kudanya. Tangannya masih menggenggam keris kiai naga kemala, sedang peluhnya seperti terperas dari tubuh membasai segenap pakaiannya. Apalagi ketika kemudian dilihat oleh untara, seorang anak muda yang menggenggam tombak di tangannya. Tombak yang sama sekali masih belum membekas darah, tetapi pakaian anak muda itu sendiri telah diwarnai oleh darahnya sendiri. Ternyata lengan Suta Wijaya telah terluka justru oleh alap-alap Jalatunda, bukan oleh si Danti. Pedang alap-alap muda itu berhasil menyentuh lengan Mas Ngabahi Loring Pasar. Agaknya perhatian Suta Wijaya lebih banyak ditujukan kepada si Danti, sehingga alap-alap Jalatunda mendapat kesempatan lebih banyak, tetapi anak muda itu tersenyum dan menyapa, kau baru datang kakak Nguntara, kami baru saja bujana Andrawina. Sayang, kau tidak dapat ikut serta. Nguntara tidak menjawab, tetapi segera ia meloncat dari kudanya dan menghadap Ki Gede Pemanahan sambil membungkuk dalam-dalam. Aku mohon maaf Ki Gede. Ki Gede Pemanahan tersenyum. Senyum yang kecut sekali. Dilihatnya kawan-kawan Untara yang kemudian berloncatan pula dari punggung kudanya dan yang kemudian menyarungkan pedang masing-masing, tetapi Untara sendiri baru menyarungkan pedang ketika ia dikejutkan oleh suara Ki Gede Pemanahan, sarungkan pedangmu Untara. Tak ada lagi yang akan kau ajak bermain pedang. Untara menggigit bibirnya. Sambil menundukan kepalanya ia menyarungkan pedangnya. Tetapi ketika ia sempat memandang tangan Ki Gede Pemanahan dengan sudut matanya, maka dilihatnya Ki Gede pun telah menyarungkan kerisnya Kiai Naga Kemala. Sambutan yang cukup hangat Untara, desis Ki Gede Pemanahan. Selama aku menjadi panglima wira tamtama ternyata sambutan sangkal putung atas kedatangan peninjawanku adalah yang paling hangat yang pernah aku alami. Kepala Untara menjadi semakin tunduk. Hudaya, Agung Sedayu dan kawan-kawannya pun menundukan wajah-wajah mereka pula. Namun di dalam hati, Hudaya mengumpati orang-orang Jipang itu tidak habis-habisnya. Kalau ia mendapat kesempatan, maka ia pasti akan menumpahkan segenap kemarahan, kebencian dan dendam kepada mereka. Aku sudah menyangka bahwa mereka pasti akan berbuat curang, katanya di dalam hati. Penyerahan itu hanyalah sekedar care untuk membuat kita menjadi lengah. Aku mohon maaf Ki Gede, desis Untara kemudian. Mungkin ada sesuatu yang tidak berkenan di hati Ki Gede Pemanahan. Ki Gede Pemanahan tersenyum. Senyumnya masih sebuah senyuman yang kecut. Jawabnya, untunglah aku masih hidup sehingga aku masih mendapat kesempatan untuk memberi maaf kepadamu. Kalau aku sudah dipenggal kepalaku oleh Ki Tambakwadi, mungkin kau akan menyesal. Bukan karena kematianku, tetapi karena aku tidak dapat memberi maaf lagi kepadamu. Untara tidak menjawab. Terasa tubuhnya bergetarlah merasa memanggul kesalahan di atas pundaknya. Dan Ki Gede Pemanahan telah langsung menunjuk kesalahan itu. Ki Gede itu kemudian berkata pula, Berapa orang yang kau bawa itu? Sepuluh orang Ki Gede, selain yang delapan orang telah mendahului, jawab kuntara. Ki Gede Pemanahan kemudian memandangi kesepuluh orang itu satu persatu, tetapi ia tidak melihat Widura. Beberapa orang di antaranya sama sekali belum dikenalnya. Dalam pada itu, kembali mereka mendengar suara kaki kuda berderap. Dari kejauhan mereka melihat bermunculan beberapa buah kepala di atas batang-batang jagung muda. Dan sejenak kemudian tujuh orang yang sedang berpacu sampai pula di antara mereka. Ketujuh orang itu puh dengan serta-merta menghentikan kuda-kuda mereka dan segera berloncatan turun. Berapa orang yang akan datang lagi bertanya Ki Gede Pemanahan? Semuanya paling sedikit 25 orang Ki Gede jawab untara. Ki Gede Pemanahan mengangguk-anggukan kepalanya. Jumlah yang disebutkan untara itu telah mengurangi kekecewaannya. Ternyata perhitungan untara cukup baik. Ia tidak mempercayakan diri dengan jumlah yang hanya 10 orang itu. Dengan 25 orang untara dapat menarik suatu kepastian, bukan sekedar untung-untungan. Dalam peperangan maka diperlukan suatu perhitungan yang mantap meskipun kadang-kadang keadaan yang khusus dan tiba-tiba dapat merubah keadaan yang telah diperhitungkan itu, namun itu adalah akibat dari kehususannya. Ternyata apa yang dikatakan untara bukanlah sekedar untuk mengurangi kesalahannya. Kembali dari arah yang sama datang orang-orang berkuda. Kali ini serombongan kecil sebanyak 5 orang. Meskipun jumlah mereka seluruhnya belum mencapai 25 orang, namun jumlah itu telah mendekati, dan bahkan melampaui apabila yang 8 orang diperhitungkan pula. Jumlah orang-orangmu cukup untuk menyambut kedatangan kuuntara, berkata Ki Gede Pemanahan. Ternyata kau cukup berprihatin mendengar laporan sunia. Bukan begitu? Untara mengangguk. Ya Ki Gede, kenapa hal ini dapat terjadi? Untara menunduk semakin dalam. Ki Gede Pemanahan agaknya benar-benar menjadi kecewa atas kejadian ini. Dan Untara tidak akan mengingkari bahwa dipundaknyalah terletak segala kesalahan. Aku percaya pada setiap laporanmu. Aku percaya sebab menurut penglihatanku, pada saat-saat lampau kau hampir tidak pernah berbuat kesalahan. Apalagi kesalahan sebodoh kali ini. Namun ternyata kau hampir-hampir saja menyeret aku ke dalam suatu kesulitan. Untara tidak menjawablah berdiri tegak seperti patung dengan kepala menunduk. Bukan saja Untara yang merasa hatinya bergetar, tetapi semua prajurit pajang yang berada di tempat itu. Mereka mengenal Untara sebagai seorang senapati yang baik. Tetapi betapapun baiknya, seseorang suatu ketika memang dapat membuat kesalahan. Sesaat kemudian berkata Ki Gede Pemanahan itu pula, Untara. Aku datang kemari karena aku memenuhi undanganmu. Aku sependapat dengan semua usulmu. Sekarang, terserah kepadamu, apa yang harus aku lakukan. Dada Untara menjadi semakin berdebar-debar. Apa yang harus dilakukan dalam keadaan seperti sekarang ini? Apalagi ketika Ki Gede Pemanahan kemudian berkata, menurut Ki Tambakwadi, segera akan datang induk pasukan dari arah barat yang dipimpin oleh Sumangkar. Tetapi sesuai dengan laporanmu, bahwa Sana Keling dan Sumangkar berbeda pendirian, maka ada beberapa kemungkinan yang bakal terjadi. Kalau Sumangkar berhasil mengelabdobi kau Untara, maka perbedaan pendirian itu adalah semata-mata suatu care untuk menjebakmu. Tetapi kalau Sumangkar benar-benar akan menyerah, maka Ki Tambakwadi lah yang licin seperti belut. Dari mana Ki Tambakwadi tahu bahwa aku akan datang? Dengan hati-hati Untara menjawab, tak seorang pun yang tahu, bahwa Ki Gede akan datang kecuali beberapa orang penghubung, beberapa orang pemimpin kelompok dan Paman Widura sendiri. Sebagian besar dari orang-orang yang datang ini pun baru tahu bahwa Ki Gede berada dalam, perjalanan setelah kami berangkat dari halaman Banjar Desa Sangkal Putung. Ki Gede pemanahan mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi pikirannya masih juga merabah-rabah, apakah sebenarnya yang akan dihadapi oleh Sangkal Putung. Sejenak suasana menjadi sunyi. Masing-masing mencoba untuk mencari jalan yang sebaik-baiknya menghadapi keadaan yang sulit itu. Dalam pada itu tiba-tiba terdengar Mas Ngabahiloring Pasar berkata, Mari kita teruskan perjalanan ini ayah. Aku ingin melihat Sangkal Putung. Ki Gede pemanahan mengerutkan keningnya lah melihat darah yang membasai pakaian anaknya. Tetapi anaknya seolah-olah tidak merasakan sesuatu pada lengannya yang terluka itu. Coba, tahanlah darah yang mengalir itu dengan sepotong kain, jebeng, perintah ayahnya. Sutawijaya berpaling. Dipandanginya kudanya. Namun ia berkata, tidak apa-apa ayah. Tetapi jangan terlampau banyak darah mengalir. Sutawijaya menarik lengan bajunya dan mencoba mengusap lukanya dengan lengan baju itu. Tetapi darahnya masih juga menetes satu-satu. Karena itu, maka terpaksa ia memegangi lukanya dengan tangan kanannya, sedang tangan yang luka itu menggenggam landaan tombaknya. Tetapi luka itu seolah-olah memang tidak terasa. Bahkan ia berkata, kakak Nguntara, besok aku akan meneruskan perjayaanan ke barat. Aku ingin melihat hutan mentawok yang menurut ayah, apabila Ramanda Hadiwijaya berkenan, akan dirampas menjadi sebuah perkampungan. Ah, potong ayahnya, sekarang kita sedang berbicara tentang sangkal putung dan orang-orang Jipang. Kau berbicara menurut seleramu sendiri. Sutta Wijaya tersenyum. Katanya, bukankah yang lain-lain dapat juga dibicarakan di sangkal putung? Tidak di tengah-tengah bulak ini. Dengan demikian, orang-orang yang terluka pun segera dapat ditolong dengan care yang lebih baik. Ki Gede Pemanahan menganggukan kepalanya. Jawabnya, pendapatmu baik, kepada Untara. Ki Gede Pemanahan berkata, Untara, aku akan berjalan terus ke sangkal putung. Kalau benar ada orang-orang Jipang yang berada di Banjar Desa, maka sebaiknya apa yang terjadi ini sementara dirahasiakan supaya keadaan Banjar Desa sangkal putung tidak menjadi tegang karena prajurit-prajurit pajang yang terbakar perasaannya karena peristiwa ini. Untara mengangguk-anggukan kepalanya. Perlahan-lahan ia menyahut, Ya Ki Gede, ada beberapa orang-orang Jipang yang luka-luka di sana. Apakah persiapanmu untuk menyambut orang-orang Jipang cukup baik? Menyerah atau seandainya mereka menyerang bertanya Ki Gede Pemanahan. Menurut perhitungan kami di sangkal putung, persiapan itu cukup baik Ki Gede. Aku masih cukup percaya kepadamu. Peristiwa yang terjadi ini mungkin sama sekali di luar dugaanmu. Untara tidak menjawab. Tetapi ia hanya menundukan kepalanya. Suruh orang-orangmu melayani orang-orang yang terluka dan membawa para korban. Bagaimana menurut pertimbanganmu supaya para korban dan mereka yang terluka tidak menggemparkan Banjar Desa? Untara berpikir sejenak, kemudian jawabnya, mereka akan kami tinggalkan di pedukuhan sebelah Ki Gede. Beberapa orang akan mengawalnya. Apabila terjadi sesuatu, mereka harus membunyikan tanda bahaya. Pemanahan mengangguk-anggukan kepalanya. Katanya, baik. Kita akan berangkat. Ki Gede Pemanahan pun kemudian meneruskan perjalanannya. Kuda-kuda yang masih berkeliaran segera ditangkap kembali. Dan mereka yang sudah kehilangan kudanya segera naik bersama-sama dua orang di atas satu punggung kuda. Sedang para peronda yang datang berjalan kaki harus kembali ke gardunya sambil membawa orang-orang yang terluka dan beberapa mayat korban pertempuran itu dibantu oleh beberapa orang prajurit berkuda yang datang dari sangkal putung. Di sepanjang perjalanan yang sudah tidak terlampau jauh itu, hampir-hampir tidak ada yang mengucapkan sepatah katapun. Semuanya terdiam oleh angan-angan mereka yang berputaran. Baru ketika mereka hampir memasuki induk kademangan, Untara berkata apakah beberapa orang dari kami diperkenankan mendahului, Ki Gede. Kami ingin membuat beberapa persiapan. Ki Gede menganggukan kepalanya sambil berkata, pergilah. Kemudian kepada seorang perwira pengiringnya Ki Gede berkata, kibarkan panji-panji. Pakailah tombak sebagai tunggulnya. Sebelum Untara mendahului rombongan itu bersama beberapa orang untuk mengatur penyambutan, maka ia masih sempat melihat panji-panji Wira Tamtama berkibar pada sebuah landaan tombak. Panji-panji Wira Tamtama yang mengatakan bahwa dalam rombongan itu ada seorang perwira tertinggi dari kesatuan Wira Tamtama. Kepada Untara dan orang-orangnya sekali lagi Ki Gede pemanahan berpesan, Untara, kalau kau masih mengharap bahwa Sumangkar benar-benar akan menyerah, maka sekali lagi aku pesankan rahasiakan dahulu apa yang telah terjadi. Untara mengangguk sambil menjawab, Ya Ki Gede, akan kami lakukan. Untara itu pun kemudian mendorong kudanya berjalan lebih cepat untuk mendahului rombongan Ki Gede pemanahan. Beberapa saat kemudian mereka berpacu memasuki lorong-lorong di dalam induk kademangan Sangkal Putung menuju ke Banjar Desa. Beberapa orang melihat Untara dengan berbagai pertanyaan di dalam hati. Para prajurit yang berada di alun-alun, beserta anak-anak muda Sangkal Putung, memalingkan kepala mereka sejenak. Tetapi ketika yang mereka lihat Untara sedang berpacu, maka kembali mereka bercakap-cakap di antara mereka. Orang-orang yang berada di alun-alun itu sama sekali tidak tahu apa sebenarnya yang telah terjadi. Mereka menyangka bahwa Untara memang sedang bermain-main sendiri. Permainan yang masih dirahasiakan bagi mereka. Melihat kedatangan Untara tanpa Ki Gede pemanahan hati Widura berdesir. Apakah Untara telah terlambat sehingga Ki Gede pemanahan menemui bencana? Dengan tergesa-gesa ia segera menyongsong kedatangan Untara. Demikian Untara meloncat dari punggung kudanya di muka pendapa Banjar Desa, terdengar Widura bertanya perlahan-lahan, Apakah kau terlambat Untara? Untara mengerutkan keningnya. Jawabnya dengan nada rendah, Ya paman. Hidara Widura serasa membeku, Lalu bagaimana dengan Ki Gede pemanahan sebentar lagi Ki Gede akan datang? Oh, Widura menghela nafas. Jadi Ki Gede pemanahan tidak apa-apa. Baru Untara kini menyadari, Bahwa jawabannya telah mengejutkan Widura. Maka katanya, Tidak paman, Ki Gede pemanahan tidak mengalami cedera. Tetapi aku sebenarnya datang terlambat. Orang-orang Jepang telah terusir. Widura mengangguk-anggukan kepalanya. Terasa dadanya menjadi lapang. Dengan mengelus dada ia berkata, Dadaku selama ini serasa akan meledak. Syukurlah kalau Ki Gede pemanahan tidak mendapat cedera apapun. Apakah Ki Gede akan segera memasuki Banjar Desa? Ya, Ki Gede akan memasuki Banjar Desa. Ki Gede menghendaki apa yang terjadi tetap dirahasiakan, Sahut Untara sambil memandang berkeliling kepada para petugas yang berdiri agak jauh daripadanya yang memancarkan pertanyaan lewat sorot meti mereka. Tetapi mereka tidak mendengar percakapan itu. Akhirnya Untara itu pun berkata, Kita sekarang harus segera menyiapkan penyambutan paman. Widura menyadari bahwa waktu telah menjadi sangat sempit. Karena itu, maka kemudian ia memanggil salah seorang dari para petugas yang berdiri di muka pendapat itu. Ketika orang itu telah menghadap di depannya maka katanya, Bunyikan tanda bagi para prajurit di alun-alun. Orang itu memandang Widura dengan herannya. Tanda apakah yang harus dibunyikan? Karena itu maka ia bertanya, Ki Widura, tanda apakah yang harus aku bunyikan? Tanda untuk berperang? Atau tanda untuk bubar dan kembali ke pondok masing-masing? Widura mengerutkan keningnya. Kemudian baru disadarinya bahwa perintahnya kurang lengkap. Tanda bahwa akan datang tamu agung di banjar desa ini. Tamu agung ya? Siapa? Cepat, kau akan melihat nanti. Orang itu tidak bertanya lagi. Segera ia berlari-lari kecil ke sisi halaman di samping gandok. Dengan serta merta diraihnya pemukul kentongan sebesar lengannya. Dan dengan sekuat-kuat tenaganya dipukulnya kentongan itu dalam irama 3.2. Para prajurit yang berada di alun-alun beserta para anak-anak muda sangkal putung dan setiap orang yang berdiri mengitari alun-alun itu terkejut. Mereka telah mengenal tanda itu. Tanda bahwa akan ada tamu yang datang di kademangan mereka. Sesaat mereka saling berpandangan. Kemudian terdengar bisik di antara mereka, siapakah yang bakal datang? Semua orang saling menggelengkan kepala mereka. Mereka sama sekali belum mendengar siapa yang bakal datang ke kademangan itu. Hanya satu-dua orang kepala kelompok yang sudah mendengar berita kedatangan ki pemanahan, namun mereka pun berpura-pura menggelengkan kepala mereka pula. Namun tanda itu masih bergema terus. Karena itu, maka segera para prajurit dan anak-anak muda sangkal putung mengatur diri dalam barisan yang teratur menurut susunan masing-masing, sedang orang-orang yang berdiri menonton di sekitar alun-alun itu pun segera mendesak maju. Untara dan Widura beserta beberapa orang pun kini telah berada di regol halaman. Mereka menanti kedatangan ki gede pemanahan beserta rombongannya dengan berdebar-debar. Apalagi Untara, yang mengetahui bahwa rombongan yang datang dari pajang itu telah tidak utuh seperti semula. Ada di antara mereka yang kini terpaksa ditinggalkan karena luka-luka mereka, bahkan ada di antara mereka yang terbunuh. Bukan hanya itu yang menggelisahkan Untara. Ketika ia menengadahkan wajahnya, maka dilihatnya matahari telah terlampau tinggi. Kalau matahari itu mencapai puncaknya, maka Sumangkar dan sebagian orang-orang Jipang harus diterimanya. Tetapi sudah tentu Untara tidak dapat meninggalkan halaman itu sebelum ki gede pemanahan datang. Ia hanya dapat mengharap mudah-mudahan ki gede pemanahan segera datang dan orang-orang Jipang tidak mendahului waktu yang telah ditentukan. Apalagi kalau orang-orang Jipang itu curang dan seperti apa yang dikatakan oleh kita Mbakwadi, mereka datang untuk menghancurkan sangkal putung, tidak untuk menyerah. Orang-orang di gardu-gardu akan dapat dikelabuhinya. Mereka datang untuk berpura-pura menyerah sebelum mereka mencekik leher para peronda, sehingga mereka tidak sempat memukul tanda bahaya. Untara itu seakan-akan berdiri di atas bara api. Sekali ia melangkah ke tengah-tengah jalan melihat apakah ki gede pemanahan telah tampak. Sekali ia melangkah ke regol halaman sambil berkomat kamit. Ia beserta pasukannya harus segera ke benda. Melihat kehadiran orang-orang Jipang dengan senjata di tangan. Menyaksikan mereka mengumpulkan senjata-senjata mereka dan kemudian menerima mereka secara resmi yang seharusnya disaksikan oleh ki gede pemanahan. Kemudian orang-orang pajang harus menyingkirkan senjata-senjata itu. Selanjutnya orang-orang Jipang itu besuk atau lusa harus pergi ke pajang dengan sebuah pengawalan yang kuat bersama-sama ki gede pemanahan. Tetapi melihat perkembangan terakhir, maka rencana itu pun harus mendapat perubahan. Ternyata kitambak wadi sudah mulai bergerak terlampau cepat dari dogaan untara, sehingga pada saat-saat orang Jipang nanti selama dalam perjalanan ke demak pun harus diperhitungkan setiap kemungkinan yang dapat dilakukan oleh kitambak wadi. Waktu yang pendek itu terasa betapa panjangnya. Untara hampir-hampir menjadi tidak bersabar lagi dan hampir-hampir ia memerintahkan menyediakan kudanya untuk kembali menyongsong ki gede pemanahan. Dalam pada itu, para prajurit pajang dan orang-orang sangkal putung yang berada di alun-alun kecil di muka banjar desa itu pun mulai menebak-nebak. Siapakah tamu agung yang bakal datang? Dalam keraguan-keraguan itu terdengar seseorang berbisik, apakah orang-orang Jipang yang menyerah itu kita terima sebagai tamu agung? Kawannya berbicara mengeringitkan alisnya. Gumamnya, tentu tidak. Siapa tahu, anak-anak yang selama ini menjadi liar dan gila itu, kini mendapatkan perlakuan yang berlebih-lebihan, mereka dimanjakan dan dihormati seperti tamu agung. Kalau demikian, aku akan memaki mereka di depan orang banyak ini, sahut orang yang diajak terbicara. Tidak hanya memaki, selah yang lain, yang mendengar pembicaraan itu. Aku akan melempar mereka dengan tombaku ini. Pembicaraan itu segera terhenti, ketika mereka mendengar sebuah teriakan melengking dari salah seorang pemimpin penghubung, tamu kita telah datang. Setan, desis salah seorang prajurit. Apakah benar mereka orang-orang Jipang? Tetapi mereka datang dari arah yang lain. Lihat, para pemimpin kita menyongsong para tamu yang datang dari arah timur. Mereka pun kemudian terdiam. Tetapi beberapa orang yang sudah melihat kedatangan serombongan prajurit pajang dengan sebuah panji-panji yang telah mereka kenal menjadi terkejut bukan kepalang. Rombongan yang semakin lama menjadi semakin dekat itu ternyata membawa panji-panji kehormatan wira tamtama, bukan sekedar panji-panji pasukan wira tamtama. Panji-panji yang mengabarkan bahwa di dalam rombongan itu ikut serta panglima wira tamtama, ki gede pemanahan. Tiba-tiba dengan serta merta mereka pun bersorak. Semakin lama menjadi semakin keras. Orang-orang yang berdiri di belakang yang tidak dapat melihat arah kedatangan para tamu, karena terhalang pepohonan di samping lapangan itu, semakin ingin tahu siapakah sebenarnya yang datang. Orang-orang yang berdiri di muka, yang dapat melihat agak jauh sepanjang jalan, di muka banjar desa itu pun berteriak, ki gede pemanahan, ki gede pemanahan. Kau dengar kata-kata itu bertanya salah seorang prajurit yang berdiri di belakang. Apakah betul mereka menyebut nama ki gede pemanahan? Mereka pun terdiam. Kembali mereka mendengar sorak itu, sehingga akhirnya orang-orang yang berdiri di belakang tidak dapat mengendalikan diri lagi. Segera mereka mendesak maju, sementara rombongan dari pajang pun sudah semakin dekat. Yang pertama-tama mereka lihat adalah panji-panji itu. Dan dengan serta merta pula mulut mereka berdesis, panji-panji itu adalah panji-panji kehormatan, bukan panji-panji pasukan wira tamtama. Yang datang bukanlah sepasukan prajurit dalam siaga tempur, yang datang adalah panglima wira tamtama. Sejenak para prajurit itu terpesona. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa panglima mereka yang namanya selalu tergores di dalam dada mereka, setiap prajurit wira tamtama, datang mengunjungi desa terpencil ini. Karena itu, maka hati mereka pun menjadi menggelegak oleh suatu kebanggaan. Tetapi kenapa kedatangan ki gede pemanahan tidak dalam suatu sikap kebesaran? Dengan pengawal segelar sepapan dan segala macam tanda-tanda yang lain, kawannya menggelengkan kepalanya. Namun tiba-tiba ketika ki gede pemanahan sudah semakin dekat, tanpa mereka sengaja, mulut-mulut mereka itu pun telah berteriak, ki gede pemanahan. Ki gede pemanahan tersenyum di atas punggung kudanya. Ditatapnya gairah yang menyala dalam penyambutan yang sederhana itu. Justru karena kedatangannya tidak diduga-duga, maka sambutan para prajurit pajang dan orang-orang sangkal putung meledak seperti ledakan gunung berapi. Mereka berteriak-teriak mbatarubuh. Mereka melambaikan tangan-tangan mereka, bahkan senjata-senjata mereka. Ki demang sangkal putung bahkan menjadi seolah-olah membeku. Kedatangan panglima wira tamtama di sangkal putung adalah suatu kehormatan yang tidak terkira. Karena itu, karena kebanggaan orang-orang sangkal putung dan para prajurit pajang atas kunjungan ki gede pemanahan, panglima wira tamtama, maka sambutan mereka pun meledak tanpa terkendali. Sorak yang gemuruh, pekek yang seolah-olah memecahkan selaput kuping. Sejenak kemudian maka banjar desa itu pun segera menjadi ribut. Para petugas menjadi terlampau sulit untuk menahan arus orang-orang sangkal putung yang akan menerobos masuk ke halaman. Bahkan kemudian para prajurit pajang terpaksa berdiri berjajar rapat di pintu regol untuk mencegah orang-orang yang tanpa terkendali memasuki halaman yang tidak terlampau luas. Tetapi dalam pada itu, ki demang sangkal putung mempunyai kesibukan yang lain. Ia belum siap sama sekali, bagaimana ia nanti akan memberikan hidangan yang pantas kepada panglima wira tamtama itu, sehingga dengan agak kisruh ia dengan tergesa-gesa bertanya kepada Widura, Adi Widura, apakah yang harus kami hidangkan nanti kepada tamu agung kita? Widura mengerutkan keningnya, kemudian jawabnya, ki gede pemanahan adalah orang yang tidak banyak memperhatikan masalah-masalah yang demikian. Hidangkan saja apa yang akan kakang demang hidangkan kepada kita hari ini. Nasi seperti biasa kita makan, dan minum seperti yang biasa kita minum. Ah, desah ki demang, itu terlampau sederhana bagi seseorang panglima wira tamtama. Ki gede pemanahan adalah seorang prajurit, sahut Widura. Ia bukan prajurit di dalam bilik perang di pajang untuk mengatur gerak prajuritnya sambil duduk memintal kumis. Ki gede pemanahan adalah seorang prajurit medan. Karena itu, maka ki gede pemanahan tidak akan pernah menilai hidangan yang dihidangkan kepadanya. Ki demang sangkal putung mengangguk-anggukan kepalanya. Meskipun demikian, namun keningnya kemudian dibasahi oleh keringat dingin yang mengalir tak henti-henti nja. Dengan serta merta dipanggilnya suandaru sambil berkata, Suandaru, pulanglah ke kademangan sejenak. Berkatalah kepada ibumu dan adikmu sekar mirah. Buatlah hidangan yang agak pantas untuk ki gede pemanahan dengan rombongan dari pajang. Hidangan apa ayah? Makanan, makan siang dan minuman rujak degan. Jangan mengigau. Itu hanya kesukaanmu sendiri. Ki demang terkejut bukan buatan ketika seorang anak muda yang ternyata memisahkan diri dari rombongannya dan berjalan di halaman itu menyahut, ayah senang sekali rujak degan. Ki demang memandangi anak muda itu dengan meto hampir tak berkedip. Ia melihat lengan baju anak muda itu membekas darah dan bahkan kainnya pun terkena percikannya pula. Tetapi wajahnya masih juga memancarkan sebuah senyuman yang segar. Ketika dengan ragu-ragu ki demang ingin menanyakan siapakah anak muda itu, maka terdengar pula suara yang lain di belakangnya. Ki demang, anak muda inilah yang bernama Sutawijaya dan bergarmas ngabih loring pasar. Oh, ki demang itu berdiri sejenak dengan mulut ternganga. Inilah anak muda yang telah berhasil menyobek perut pengeran Arya Penangsang, Adipati Jipang. Suandaru yang mendengar nama itu, dadanya bergetar. Tiba-tiba ia meloncat maju sambil menganggukkan kepalanya dalam-dalam. Dengan hormatnya ia berkata, aku mengagumi tuan melampaui segala galanya. Ah, anak muda itu berdesah. Katanya kemudian, bagaimana dengan rujak degan itu? Suandaru menjadi tersipu-sipu. Tetapi ternyata Sutawijaya mendesaknya, kami terlampau haus. Apakah di sini ada kelapa muda? Aku juga bisa memanjat untuk memetiknya. Jangan, jangan, cegah Suandaru. Aku anak kademangan ini. Aku sudah terlalu biasa memanjat batang kelapa. Suandaru tidak berkata kata lagi. Segera ia berlari-lari ke halaman belakang banjar desa. Kepada beberapa orang dimintanya untuk segera menurunkan beberapa kelapa muda seperti yang diminta oleh Sutawijaya. Dalam pada itu, Sutawijaya yang masih berada di halaman, memandangi anak muda yang telah memperkenalkannya kepada Kidemang Sangkal Putung. Anak muda itu dilihatnya datang bersama-sama dengan untara kebulak tempat mereka bertempur melawan orang-orang Jipang. Tetapi anak muda itu belum dikenalnya, dan anak muda itu tidak berpakaian atau bertanda apapun sebagai seorang prajurit. Karena itu, maka dengan serta-merta ia bertanya, Bukankah kau yang datang bersama kakak Nguntara? Anak muda itu menganggukan kepalanya. Ya, Tuan, siapakah namamu? Agung Sedayu. Apakah kau bukan seorang prajurit meskipun di lambungmu tergantung sehelai pedang? Ya, Tuan. Aku bukan seorang prajurit wira tamtama, apakah kau termasuk laskar sangkal putung? Ya, Tuan, meskipun aku bukan anak sangkal putung. Sutawijaya mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian kembali ia bertanya, Dari manakah kau? Jatianom. Oh, jadi apakah kau mempunyai hubungan khusus dengan kakang Nguntara aku adiknya? Sutawijaya tertawa. Pantas, katanya. Tetapi ia tidak meneruskannya. Ternyata Agung Sedayu menarik perhatiannya. Kecuali umurnya yang sebaya, juga ketangkasannya. Sutawijaya melihat anak muda itu meloncat dari punggung kudanya, langkahnya dan pedang di lambungnya. Tetapi anak muda ini tampaknya agak berbeda dengan orang-orang yang berada di halaman itu. Bahkan dengan Untara dan Widura sekalipun. Agung Sedayu bersikap lain daripada para prajurit. Anak muda itu tidak sekeras kakaknya. Sikapnya agak lebih lunak meskipun dari sepasang matanya memancar pula sifat-sifat yang membayangkan betapa anak muda itu memandang hari depan dengan penuh gairah. Apakah kau sudah lama berada di tempat ini bertanya Sutawijaya? Belum, Tuan. Sejak Paman Widura di sini? Agung Sedayu menggelengkan kepalanya. Tidak. Belum lama. Aku datang bersama-sama dengan kakak Untara. Oh, Sutawijaya mengerutkan keningnya. Ya serunya. Tiba-tiba putra Panglima Wiratam Tama itu teringat sesuatu. Katanya, aku pernah mendengar laporan yang disampaikan oleh seorang penghubung tentang dirimu. Tentang Agung Sedayu. Bukankah kau yang menyampaikan berita pertama kali kesangkal putung tentang gerakan toh pati? Wajah Agung Sedayu menjadi tertunduk karenanya. Bukankah begitu? Agung Sedayu menggigit bibirnya. Yang menjawab kemudian adalah pamannya yang masih berdiri di sampingnya, ya, anggar Agung Sedayu lah yang telah membawa berita itu. Berita yang seolah-olah telah melepaskan kami dari bencana. Luar biasa. Kau benar-benar mengagumkan. Tetapi Agung Sedayu menjadi semakin rikuh. Terasa wajahnya menjadi tebal, seakan-akan kulit di mukanya menjadi bengkak. Yang mengucapkan pujian itu adalah anak muda sebayanya yang pernah bertempur melawan Arya Penangsang, apalagi kalau dikenangnya apa yang sebenarnya terjadi pada waktu itu. Tetapi pembicaraan itu pun segera terhenti. Widura dengan tergesa-gesa harus naik ke pendapa. Para tamu dan para pemimpin prajurit pajang di sangkal putung telah duduk di pendapa banjar desa. Ki Demang pun segera dipanggil pula duduk di antara mereka. Alangkah tegang sikap Demang Sangkal Putung itu. Menghadap seorang panglima wira tamtama adalah kesempatan yang baru pertama kali ini didapatnya. Dahulu, seorang tumenggung dari Demang pernah datang pula ke kademangan ini. Pada saat itu, ia dan para pambung kademangan harus duduk beberapa langkah dari para tamu itu sambil menundukan wajah mereka dalam-dalam. Dengan sikap yang garang tumenggung itu memberikan beberapa perintah dan petuah. Tetapi hampir tak seorang pun yang mendapat kesempatan untuk mengucapkan sepatah pertanyaan pun, dan bahkan hampir tak ada kesempatan untuk menatap wajah tumenggung yang dikawal oleh beberapa orang prajurit dengan segala macam tanda-tanda kebesaran. Tetapi kini, yang datang adalah orang tertinggi dari kesatuan wira tamtama, justru begitu sederhana dan ramah. Semua orang mendapat kesempatan duduk dalam lingkaran bersama-sama, berbicara dengan ramah dan berbincang dengan terbuka. Namun dengan demikian, maka kiedemang itu menjadi semakin hormat kepada panglima yang sederhana ini. Namun dalam pada itu, untaralah yang seolah-olah dibakar oleh kegelisahannya. Meskipun Ki Gede Pemanahan selalu mendengarkan pendapat orang lain, namun ia tidak berani mengemukakan persoalan orang-orang Jipang itu terlampau segera. Ki Gede Pemanahan baru saja duduk di pendapat itu. Belum lagi minuman dihidangkan, setelah Ki Gede dan para prajurit yang mengawalnya bertempur dengan orang-orang Jipang yang dipimpin oleh Ki Tambakwadi. Sekali-kali untara itu memandangi Ki Demang Sangkal Putung dan Widura berganti-ganti. Seakan-akan terpancarlah pertanyaan dari sorot marahnya, apakah tidak segera dihidangkan minumamu untuk para tamu yang pasti kehasan setelah bertempur ini? Tetapi pertanyaan itu dijawabnya sendiri, Salahmu. Kau tidak memberitahukan bahwa akan datang tamu agung dari pajang dan tidak kau katakan bahwa mereka habis bertempur di ladang jagung. Untara menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia terkejut ketika kemudian beberapa orang naik ke pendapat untuk menghidangkan minuman yang tidak disangka-sangkanya. Rujak Degan Untara mengerutkan keningnya. Tetapi ia menarik nafas dalam ketika Widura berkata, Ki Gede, puteranda mengatakan bahwa Ki Gede sangat gemar minum Rujak Degan. Ki Gede pemanahan tersenyum. Sambil mengangguk-anggukan kepalanya ia menjawab, Suta Wijaya berkata sebenarnya. Maka beradarlah mangkuk-mangkuk berisi Rujak Degan yang digulai dengan cairan legeng mentah. Alangkah segarnya. Namun Untara sama sekali tidak merasakan kasegaran itu. Sekali-kali ia memandang bayangan matahari yang memanjat semakin tinggi. Apakah jadinya kalau orang-orang Jipang itu datang dengan tiba-tiba menyergap beberapa gardu perondan? Meskipun ia yakin bahwa penjagaan induk kademangan sangkal putung ini tidak akan dapat dengan mudah ditembus. Namun kesempatan mereka mendekati induk kademangan adalah kesempatan yang amat merugikan bagi sangkal putung. Sifat dan sikap sana keling agak berbeda dengan macan kepatian. Apalagi kini di antara mereka ada orang-orang seperti Tamakwedi dan Sidanti yang tamat. Dalam pada itu, Suta Wijaya masih saja berada di halaman. Sehingga karena itu Agung Sedayu bertanya, apakah cuan tidak duduk di antara para tamu dan pemimpin-pemimpin sangkal putung? Terlampau panas. Lebih sejuk di halaman ini, sahut Suta Wijaya. Kenapa kau juga tidak naik? Agung Sedayu tersenyum, katanya, aku bukan salah seorang dari para pemimpin. Suta Wijaya tertawa mendengar jawaban itu. Bahkan segera ia berkata, apakah bedanya, pemimpin dan bukan pemimpin? Agung Sedayu tidak dapat segera menjawab pertanyaan itu. Tetapi justru karena itu, maka ia pun tertawa pula. Beberapa orang yang mendengar mereka tertawa, mengernyitkan alisnya. Tetapi mereka kemudian bertanya-tanya di dalam hati kenapa putraki gede pemanahan itu tidak duduk di antara para tamu yang datang dari pajang. Dalam pada itu, agaknya Agung Sedayu telah menemukan jawaban atas pertanyaan Suta Wijaya. Katanya, cuan apabila pemimpin dan bukan pemimpin tidak dibedakan, maka pendapat itu pasti tidak akan muat. Ya, bedanya apa desak Suta Wijaya? Bedanya, pemimpin boleh memilih. Duduk di atas atau berjalan di halaman. Sedang yang bukan pemimpin hanya ada satu pilihan. Tidak ada pilihan kedua. Karena itu, aku tetap di sini. Sekali lagi Suta Wijaya tertawa. Bahkan kali ini lebih keras, sehingga orang-orang yang berada di pendapat pun berpaling kepadanya. Tetapi suara tertawa itu telah memberikan isyarat tanpa disengaja kepada ki gede pemanahan. Tiba-tiba Panglima Wiratam Tama itu melihat bahwa bayangan matahari telah hampir tegak di bawah kaki. Karena itu, maka ki gede pemanahan itu pun segera berpaling kepada untara. Panglima Wiratam Tama itu menarik nafas dalam-dalam. Ternyata dahi untara telah dibasahi oleh keringat dinginnya. Dari wajahnya membayang kegelisahan yang amat sangat. Ki gede pemanahan tersenyum. Ia menangkap apa yang bergolak di dalam dada anak muda itu. Katanya, apakah kau gelisah karena matahari telah cukup tinggi? Untara membungkukan badannya dalam-dalam. Ya, ki gede. Namun pertanyaan itu terasa seperti embun yang menetes di jantungnya yang seakan-akan terbakar. Maaf untara, berkata ki gede pemanahan itu pula. Mungkin aku datang terlampau siang. Aku terlambat dari waktu yang telah aku tetapkan sendiri. Jantung untara terasa berdentang keras sekali. Sekali lagi ia merasa betapa ia telah berbuat bodoh sekali. Laporannya ternyata jauh meleset dari apa yang terjadi. Sangkal putung sama sekali belum menjadi aman seperti yang disampaikannya kepada Panglima Wiratam Tama itu. Sejenak untara terbungkam. Ia tidak dapat menjawab sama sekali, selain hanya menundukkan kepalanya saja. Karena untara tidak menjawab maka ki cede pemanahan berkata pula, Untara, kalau kau masih mempunyai kewajiban yang lain lakukanlah. Kalau aku akan kau bawa pula, marilah aku sudah bersedia. Untara mengigit bibirnya. Tapi ia tidak dapat menjawab lain daripada, yaki gede. Saat penyerahan hampir tiba. Baik. Siapkan orang-orangmu. Aku akan pergi bersamamu. Untara pun kemudian berdiri dan turun dari pendapa. Diberikannya beberapa perintah kepada Widura menyiapkan pasukan yang segera akan pergi ke benda. Beberapa orang berkuda akan lebih dahulu pergi. Melihat apa yang terjadi di desa kecil itu. Mereka harus membawa alat-alat tanda bahaya apabila keadaan memaksa. Namun dalam pada itu, untara menjadi heran sejak ia kembali dari bulak tegalan jagung, ia belum melihat kita numetir. Sehingga karena itu maka ia bertanya kepada Widura, Paman, dimanakah Kiai gelingsing? Widura mengerutkan keningnya. Demikian sibuknya ia mengurusi berbagai soal sehingga tidak diingatnya Kiai gelingsing itu lagi. Karena itu maka jawabnya, aku tidak melihatnya untara. Untara mengangguk-anggukan kepalanya. Kiai gelingsing adalah orang yang aneh. Orang yang hanya menuruti kehendak sendiri, meskipun kadang-kadang bahkan sering menguntungkannya. Karena itu untara tidak lagi mencarinya. Widura yang kemudian pergi ke lapangan di muka banjar desa itu pun segera mempersiapkan orang-orangnya. Kepada beberapa orang pemimpin kelompok diperintahkannya menyiapkan para prajurit panjang dan anak-anak muda sangkal putung dalam kesiagaan penuh. Mereka akan menerima orang-orang Jipang yang akan menyerah. Namun segala kemungkinan dapat terjadi. Kami tidak percaya kepada mereka tiba-tiba terdengar Hudaya yang sudah berdiri di belakangnya berkata. Widura berpaling. Ditatapnya wajah Hudaya yang tegang jangan merusak rencana Hudaya. Rencana ini sudah menjadi masak. Apakah yang terjadi di bulak tegalan jagung itu tidak mendapat pertimbangan? Aku mendengar dari para tamu, apa yang dikatakan oleh Kitamakwadi. Kau harus tahu, bahwa Kitamakwadi dan Sumangkar tidak sependapat, bukankah mereka dapat berpura-pura berbuat begitu? Karena itu marilah kita berada dalam kesiap siagaan yang penuh. Belum cukup. Kalau kita biarkan mereka mendekati barisan kita, sedang kita hanya menunggu saja dipadukuhan benda, maka kita akan kehilangan kesempatan. Harus kita perhitungkan pula orang-orang tamakwadi yang dapat saja datang dari jurusan yang berbeda-beda. Kalau kita sedang terlibat dalam bentrokan yang kacau, kemudian kita dengar tanda bahaya dari sudut lain, maka kita akan kehilangan waktu dan perhitungan. Jangan terlampau berperasangka. Marilah kita lakukan perintah yang telah disetujui oleh Panglima Wiratam Tama dengan tidak meninggalkan kewaspadaan. Hudaya tidak dapat membantah lagi. Perintah ini harus dijalankan, apalagi telah disetujui oleh Panglima Wiratam Tama. Tetapi tiba-tiba kembali mereka menjadi tegang ketika seorang kepala kelompok yang lain bertanya, apakah yang kau katakan itu ada hubungannya dengan luka kakang sunia yang baru saja mengigau tentang orang-orang Jepang di bulat jagung? Dada Widura berdesir mendengar pertanyaan itu, sehingga ia pun bertanya pula, apa kata sunia? Pertempuran di Tegal Jagung. Menurut sunia, orang-orang Jepang telah mencegat ki gede pemanahan beserta rombongannya, sahut orang itu. Kini dada Widura benar-benar menjadi berdebar-debar. Ia telah minta agar sunia merahasiakan peristiwa itu untuk menjaga ketenteraman hati para prajurit pajang dan orang-orang sangkal putung. Tetapi agaknya seseorang bahkan lebih telah mendengar peristiwa itu. Apakah sunia telah menceritakan kepadamu apa yang terjadi? bertanya Widura. Orang itu menjadi ragu-ragu. Ditatapnya wajah Hudaya seakan-akan ia ingin mendapat penjelasan, apa yang sedang dipercakapkannya dengan Widura. Tetapi karena Hudaya seolah-olah membisu, maka ia pun menjawab, sunia telah terluka. Mula-mula ia tidak mau mengatakan apa sebabnya ia terluka. Bahkan orang yang memapahnya dari pendapat kegandok pun tidak diberi takukannya. Tetapi tiba-tiba tubuhnya menjadi sangat panas, sehingga ia mengigau. Dalam igauannya itulah ia mengatakan bahwa ia telah bertemu dengan orang-orang Jipang. Bahkan sekali-sekali ia berteriak-teriak memanggil nama Untara. Widura mengerutkan keningnya lah tidak mendapat laporan tentang keadaan sunia itu. Bahkan oleh beberapa kesibukan yang lain, ia tidak sempat menunggui orang yang terluka itu. Apakah Kitano Metir tidak memberinya obat? Ya, sahut orang itu, tetapi kemudian orang tua itu pergi sampai sekarang tidak kembali lagi. Gebar di dada Widura menjadi semakin keras. Sekali-sekali ditatapnya wajah Hudaya yang seolah-olah memancarkan tuntutan kepadanya. Namun Widura itu kemudian menjawab, Sonia hanya mengigau. Mungkin telah terjadi sesuatu dengan perjalanannya, tetapi sebaiknya kita mendengarkan laporannya besok apabila ia sudah tidak mengigau lagi, sehingga kata-katanya dapat dipertanggungjawabkan. Pemimpin kelompok itu mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia menjadi curiga ketika ia melihat Hudaya tersenyum. Senyum yang aneh. Dan senyum itu sama sekali tidak menyenangkan hati Widura. Katanya kemudian, Sekarang, lakukan perintah yang diberikan oleh Untara dan telah disetujui oleh Ki Gede Pemanahan. Bersiaplah. Sebentar lagi kita akan pergi ke padukuhan benda. Mudah-mudahan kita datang lebih dahulu daripada orang-orang Jipang, sehingga kita dapat membangun pertahanan-pertahanan yang perlu apabila keadaan berkembang tidak seperti yang diharapkan. Hudaya menggeleng lemah. Desisnya, aku tidak dapat mengerti apa yang harus aku lakukan. Tetapi perintah ini akan aku jalankan. Mudah-mudahan kita tidak masuk ke dalam api neraka. Widura memandang Hudaya dengan penuh curiga. Tetapi dibiarkannya Hudaya berjalan ke kelompoknya. Di belakangnya berjalan para pemimpin kelompok yang lain. Tetapi Hudaya itu tertegun dan berpaling ketika ia mendengar Widura memanggilnya, Hudaya. Aku minta bantuanmu. Hudaya mengerti sepenuhnya arti kata-kata itu. Widura minta kepadanya supaya ia tetap merahasiakan apa yang diketahuinya di Tegal Jagung. Tetapi apabila kemudian berita tentang Tegal Jagung itu tersebar, adalah bukan salahnya lapatuh pada perintah itu, betapa hatinya sendiri meronta. Maka jawabnya, aku telah mencoba. Tetapi aku tidak dapat mencegah Sonia mengigau terus. Widura menarik nafas panjang. Ia pun tahu sepenuhnya bahwa bukan Hudaya sumber dari cerita tentang Tegal Jagung itu seandainya cerita itu menjalar. Karena Sonia telah mengigau, maka peristiwa itu tentu akan menjadi bahan pembicaraan. Sebagian dari prajurit pajang pasti percaya pada igauan itu. Bahkan mungkin telah membakar hati mereka pula. Apalagi apabila Laskar sangkal putung sampai mendengarnya. Tetapi Widura tidak dapat berbuat apa-apa. Satu dua orang telah terlanjur mendengar Sonia mengigau. Agaknya satu dua orang itu telah bercerita kepada orang-orang lain lagi, sehingga dalam saat yang pendek, cerita itu pasti sudah akan tersebar di seluruh sangkal putung. Sudah tentu cerita itu menggelisahkan para pemimpin sangkal putung. Ketika Widura melaporkan kesiagaan para prajurit pajang dan Laskar sangkal putung, maka kemudian cerita tentang Sonia itu dibisikannya kepada Untara. Selaka, Untara berdesis, bagaimana dugaan paman? Mereka dibakar oleh dendam yang meluap-luap. Cerita itu seperti minyak yang disiramkan ke dalam api. Untara mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi kepalanya benar-benar menjadi pening. Kalau benar orang-orang Jipang itu curang, maka sekali lagi ia akan dibebani oleh sebuah kesalahan yang besar setelah kebodohannya yang hampir-hampir menyidraiki gede pemanahan. Tetapi apabila Laskar sangkal putung dan para prajurit pajang yang mendahului menyergap orang-orang Jipang yang datang untuk menyerah, maka ia pun akan membuat kesalahan yang lain. Ternyata prajurit pajang di sangkal putung telah kehilangan ikatan kepemimpinan sehingga mereka dapat berbuat sesuka hatinya. Tetapi Untara belum mendapat kesempatan untuk memecahkan persoalan yang telah membuat kepalanya seperti berputar-putar. Kini ia terpaksa mendampingi ki gede pemanahan turun dari pendapa dan berjalan ke halaman. Namun ia sempat berbisik kepada pamannya, paman, kita harus berusaha sebaik-baiknya. Pamannya mengangguklah terpaksa memisahkan diri untuk mengawasi langsung keadaan para prajurit dan Laskar sangkal putung. Sementara itu, Sutawijaya yang masih saja duduk bersama Agung Sedayu berkata, Aku akan ikut ayah melihat orang-orang Jipang yang menyerah. Apakah kau tidak akan ikut? Ya, aku akan ikut pula, sahut Agung Sedayu. Sutawijaya tersenyumlah senang pergi bersama-sama dengan kawan yang sebaya umurnya. Apalagi kemudian Suandaru datang kepada mereka. Dan menyatakan keinginannya untuk pergi bersama pula. Bagaimana dengan anak-anak muda sangkal putung bertanya Agung Sedayu. Ayah akan memimpin mereka, sahut Suandaru. Marilah kita pergi bersama-sama, ajak Sutawijaya. Tetapi Agung Sedayu menjadi ragu-ragu. Apakah kakaknya akan mengizinkannya, bahkan seandainya ia harus pergi sekalipun, mungkin telah disediakan tugas khusus kepadanya. Tetapi Sutawijaya itu berkata, biarlah aku mintakan izinmu kepada kakak Untara. Agung Sedayu membiarkannya pergi kepada Untara sambil berkata, kakak Untara, apakah adikmu Agung Sedayu akan kau bawa? Tidak, tuan, jawab Untara. Kenapa? Aku dan Pamang Widura harus pergi ke padukuhan benda. Agung Sedayu biayarlah tinggal di banjar desa ini untuk mengawasi orang-orang yang terluka, terutama orang-orang Jipang supaya tidak terjadi sesuatu pada mereka. Serahkan pekerjaan itu kepada seorang prajurit pajang, bukankah Agung Sedayu bukan seorang prajurit? Untara menjadi ragu-ragu. Ia tidak tahu maksud Sutawijaya. Bahkan Ki Gede Pemanahan bertanya, apakah maksudmu Sutawijaya? Meskipun Agung Sedayu bukan seorang prajurit, tetapi kalau Untara telah memberinya kepercayaan, Agung Sedayu dan Suandaru akan aku ajak pergi bersama-sama melihat orang-orang Jipang itu ayah. Ki Gede Pemanahan mengerutkan keningnya. Namun kemudian ia berkata, kau hanya memikirkan kesenanganmu sendiri. Agung Sedayu mempunyai tugas di sini, tidak ada kesempatan bagi setiap orang di sangkal putung yang jumlahnya sedikit untuk melihat-lihat seperti kau. Tetapi Agung Sedayu dan Suandaru akan aku bawa serta. Ki Gede Pemanahan menarik nafas dalam-dalam. Kemudian dipandanginya wajah Untara yang dipenuhi oleh kebimbanganlah tidak tahu, apakah sebaiknya aditnya diizinkannya seperti yang dikehendaki oleh Sutawijaya atau justru harus tetap diberinya tugas seperti yang disebut-sebut oleh Ki Gede Pemanahan. Agung Sedayu sendiri menjadi sangat kecewa mendengar tugas yang akan diserahkan kepadanya. Menunggui orang sakit dan mungkin harus bertengkar dengan orang-orang pajang atau sangkal putung sendiri, karena mereka akan berbuat sesuatu atas orang-orang Jipang itu. Tetapi ia menjadi senang sekali ketika ia mendengar Ki. Gede Pemanahan berkata, biarlah Agung Sedayu dan kawannya itu pergi pula. Serahkan pekerjaan itu kepada orang lain. Untara menganggukan kepalanya sambil berkata, baiki Gede. Demikianlah akhirnya Agung Sedayu dan Suandaru ikut pula pergi ke benda, untuk menerima orang-orang Jipang yang akan menyerah. Kita pergi berkuda, ajak Sutawijaya. Tetapi yang lain berjalan kaki, sahut Agung Sedayu. Biar sajalah, kita pergi berkuda. Agung Sedayu tidak membantah. Tetapi sekali lagi ia menjadi ragu-ragu, apakah kakaknya akan mengizinkannya? Katanya, aku akan minta izin Kakang Untara. Oh, desah Sutawijaya, kau selalu saja ragu-ragu. Biar sajalah. Kakang Untara tidak akan marah. Ayolah, desak Suandaru pula. Anak itu pun sama sekali tidak membuat pertimbangan lagi. Bahkan ia menjadi sangat bergembira pergi bersama dengan Sutawijaya, apalagi berkuda. Agung Sedayu masih saja ragu-ragu. Sehingga Sutawijaya itu berkata, baiklah, mintalah izin Kakang Untara. Sekali lagi Agung Sedayu menemui Untara untuk minta izin kepadanya, bahwa ia akan pergi bersama Sutawijaya berkuda. Untara menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak dapat melarang adiknya. Meskipun demikian ia berpesan, Agung Sedayu. Seandainya kau pergi dahulu, jangan berbuat sesuatu yang dapat merusak rencana kita. Meskipun ada Sutawijaya sekalipun yang akan berbuat, tetapi kalau menurut pertimbanganmu akan dapat merusak suasana, maka kau pun wajib memperingatkannya. Baik, Kakang, Sahut Agung Sedayu, yang kemudian menyiapkan kudanya untuk pergi bersama dengan Sutawijaya dan Swandaru Geni. Sementara itu, pasukan yang berada di alun-alun pun telah siap sepenuhnya. Setelah Ki Gede Pemanahan dan Untara selesai dengan semua persiapan, maka mereka pun segera keluar dari halaman dan sekali lagi sambutan yang gemuruh telah menyongsongnya. Ki Gede Pemanahan melambaikan tangannya kepada para prajurit pajang, orang-orang sangkal putung yang berada dalam barisan dan kepada rakyat yang berada di sekitarnya. Kepada Untara, Ki Gede Pemanahan minta agar para pemimpin kelompok dikumpulkannya. Ki Gede Pemanahan sendiri ingin bercakap-cakap langsung dengan mereka. Baik Ki Gede, Sahut Untara. Namun keringat dinginnya masih saja mengalir. Sekali-sekali ia menengadahkan wajahnya memandang matahari yang seolah-olah terlampau cepat menanjak ke puncak langit. Hanya sebentar, desis Ki Gede Pemanahan. Untara menggigit bibirnya. Ternyata Ki Gede Pemanahan dapat membaca hatinya. Setelah para pemimpin kelompok dari seluruh pasukan berkumpul maka Ki Gede. Pemanahan pun memberi mereka beberapa petuah dan petunjuk. Kepada mereka akhirnya Ki Gede Pemanahan berkata, kalian tidak berbuat untuk kepentingan kalian masing-masing sesuai dengan kesenangan kalian. Tetapi kalian berbuat untuk pajang dalam satu rangkuman dengan segenap perbuatan yang dilakukan oleh orang-orang lain untuk kepentingan yang serupa. Kata-kata Ki Gede Pemanahan itu meresap satu-satu, seakan-akan langsung menghunjam ke pusat jantung. Para pemimpin kelompok itu menyadari, apakah yang telah dikatakan oleh Panglimanya itu dengan sebaik-baiknya. Hubungan langsung dengan berhadapan wajah dengan wajah telah menumbuhkan kecintaan dan keseganan yang bertambah-tambah atas Panglimanya. Nah, berkata Ki Gede Pemanahan, sekarang kita berangkat. Kita harus merasa bahwa wirat tamtama seluruhnya seakan-akan memiliki satu otak, sehingga apa yang kita lakukan akan merupakan sebagian dari anggota badan. Seperti juga kaki dan tangan. Meskipun melakukan gerak yang berbeda-beda tetapi keduanya dalam satu pusat kehendak. Bukan sebaliknya apabila kaki kita berlari menjauhi sesuatu tetapi tangan kita berpegang sesuatu yang hendak kita jauhi. Sekali lagi para pemimpin kelompok itu menganggukan kepala mereka. Kesadaran kesatuan di antara mereka meresap semakin dalam. Sejenak kemudian, maka segala sesuatu telah diserahkan kembali oleh Ki Gede Pemanahan kepada Untara sambil berkata, Untara, sebelum dadamu meledak karena kegelisahan, maka aku serahkan kembali pimpinan ini. Marilah kita berangkat. Untara menganggukan kepalanya lah masih melihat Ki Gede menahan tersenyum. Sesaat kemudian, maka seluruh pasukan yang berada di halaman dan di lapangan kecil di muka banjar desa itu pun telah bergerak menuju ke desa benda. Dengan hati yang berdebar-debar untara memimpin pasukannya menyongsong laskar Jipang yang akan menyerah. Namun betapa para pemimpin kelompok menyadari, bahwa mereka tidak sewajarnya melakukan perbuatan menurut kehendak sendiri, tetapi mereka akan berhasil mengendalikan kemarahan yang tersimpan di dalam hati para prajuritnya dan laskar Sangkal Putung. Laskar Sangkal Putung lah yang justru akan lebih sulit dikendalikan. Mudah-mudahan kehadiran Ki Gede Pemanahan mempunyai banyak pengaruh atas mereka. Namun sekali lagi Wedura mendengar percakapan di antara prajurit pajang tentang Sonia yang terluka legawan Sonia, ternyata telah menjalar dari mulut ke mulut, sehingga seluruh pasukan telah mendengarnya. Baik para prajurit pajang maupun laskar Sangkal Putung. Kenapa kita masih juga percaya kepada orang-orang Jipang itu desis salah seorang prajurit pajang? Pemimpin kelompoknya yang mendengar segera berkata, jangan membuat tafsiran sendiri-sendiri tentang peristiwa yang telah dan bakal terjadi. Ki Gede Pemanahan akan menentukan segala macam sikap yang harus dilakukan oleh semua prajurit wira tamtama. Tetapi Ki Gede tidak menghadapinya sehari-hari. Mungkin pengetahuannya tentang orang-orang Jipang tidak terlampau banyak. Ternyata orang-orang Jipang berhasil mencegatnya di Tegal Jagung pagi tadi. Ki Gede Pemanahan bukannya seorang malaikat yang tahu apa yang akan terjadi. Juga kita semua. Karena itu, kita jangan membuat tafsiran sendiri-sendiri. Kita lihat apa yang akan terjadi. Kemudian kita serahkan semuanya pada kebijaksanaan pimpinan kita. Apalagi pimpinan tertinggi kita ada di sini. Prajurit itu terdiam. Tetapi pemimpin kelompoknya tahu benar bahwa kediaman itu, bukanlah suatu pernyataan bahwa apa yang dilakukan itu benar-benar diakininya. Widora yang mendengar percakapan itu tanpa diketahui oleh prajurit yang berkepentingan, menarik nafas dalam-dalam. Bukan hanya satu-dua orang prajurit yang berpendapat seperti itu, seolah-olah apa yang dilakukan kini adalah perbuatan yang sangat bodoh, setelah mereka mendengar cerita tentang sunia. Luka-luka sunia yang berat, seakan-akan meyakinkan mereka, betapa orang-orang Jipang benar-benar telah berusaha membunuhnya. Ketika kemudian Widora membisikkan apa yang didengarnya itu kepada Untara, maka Untara pun mengerutkan keningnya. Di wajahnya telah membayang kecemasan hatinya. Kalau mereka melihat orang-orang Jipang datang dengan senjata masih di tangan mereka, maka perasaan orang-orang kita pun akan menjadi sangat sulit dikendalikan. Satu langkah saja di antara kita, apakah orang-orang pajang, apakah orang-orang Jipang, berbuat hal-hal di luar dugaan dan mencurigakan, maka akibatnya akan dapat menyulitkan sekali, sahut Untara. Widora mengangguk-anggukkan kepalanya, bagaimana pertimbanganmu Untara? Padahal, menurut pembicaraan kita, orang-orang Jipang itu akan datang dengan senjata masing-masing, kemudian baru setelah mereka sampai di benda, mereka akan mengumpulkan senjata-senjata mereka untuk diserahkan. Sudah tentu mereka harus merasa diri mereka aman. Mereka setidak-tidaknya harus melihat kita berada di antara pasukan pajang dan laskar sangkal putung dengan penuh pertanggungan jawab. Saat yang paling berbahaya adalah saat di mana orang-orang Jipang itu memasuki daerah perdesaan benda. Pada saat-saat kedua pasukan berhadapan hampir tanpa jarak. Padahal di tangan masing-masing masih tergenggam senjata-senjata mereka. Sedang di dalam dada masing-masing berkobar dendam dan kebencian. Untara mengangguk-anggukkan kepalanya lah harus benar-benar dapat menguasai keadaan. Karena itu maka katanya, kami harus berada di tempat yang terpisah-pisah sehingga kami dapat menguasai seluruh keadaan. Kita hanya berdua, desah widura. Untara menarik nafas. Agung Sedayu dilihatnya duduk di atas punggung kuda, jauh di belakang pasukan yang berjalan seperti ular menyusur jalan ke benda. Hem, untara menarik nafas, biarlah kita coba. Kalau perlu, kita akan bersikap keras terhadap orang-orang kita sendiri. Kami akan mengharap pengaruhi gede pemanahan pula apabila terpaksa. Widura mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi ia masih belum yakin bahwa pasukannya akan dapat dikendalikan. Meskipun demikian ia harus berusaha. Dengan dahi yang berkerut-kerut ia berkata, Untara, peristiwa Sidanti, merupakan arang yang tercoreng di wajahku. Ternyata aku tidak dapat menguasai anak itu sebagai anak buahku. Bahkan ia telah mencoba membunuhmu. Aku menyadari, bahwa seandainya senapati pajang yang ditempatkan di lereng merapi ini bukan kemenakanku, Apakah kira-kira laporan yang telah dikirim kepada ki gede pemanahan tentang aku dan wibawaku di daerah kekuasaanku? Meskipun kau telah mencoba menyembunyikan beberapa hal mengenai Sidanti, Namun terasa juga terutama pada diriku sendiri, Kekurangan yang telah terjadi pada pimpinan di sangkal putung ini. Sekarang aku dihadapkan lagi pada suatu keadaan yang mendebarkan. Kalau kali ini aku gagal menguasai anak buahku, Maka adalah tidak wajar aku tetap dalam kedudukanku sekarang. Tetapi rencana daripada peristiwa ini akulah yang menyusunnya paman. Setiap kesalahan tidak akan dapat dibebankan pada paman sendiri. Aku adalah pimpinan langsung bagi pasukan di sangkal putung. Adalah kebetulan bahwa kau kemenakanku yang tidak dapat melepaskan hubungan keluarga di antara kita, Sehingga banyak hal yang seharusnya tidak kau tangani sendiri terpaksa kau kerjakan. Pekerjaan yang seharusnya tinggal kau ucapkan dan akulah yang harus melakukannya. Untara mengangguk-anggukan kepalanya. Tetapi ia tidak ingin melihat pamannya menjadi cemas. Pamannya yang tetap tenang menghadapi laskar jipang yang betapapun kuatnya melanda sangkal putung, Namun dicemaskan oleh goyahnya keteguhan ikatan anak buahnya sendiri karena dendam, benci dan segala macam perasaan yang bercampur baur. Paman jangan terlalu cemas. Para pemimpin kelompok telah menyadari apa yang sedang mereka hadapi. Mudah-mudahan mereka tidak mudah menjadi goyah. Dengan demikian kita berdua tidak berdiri sendiri. Mudah-mudahan, sahut widura kosong. Dalam pada itu iring-iringan itu berjalan terus. Semakin lama menjadi semakin jauh dari induk kademangan, Dan semakin dekat dengan desa yang seolah-olah agak terpencil di ujung kademangan itu. Pedesaan benda yang sepi, penduduknya telah diungsikan ke desa yang lain, Untuk memberi kesempatan nanti malam kepada orang-orang jipang untuk bermalam, Sebelum mereka dibawa ke pajak menerima keputusan tentang diri mereka. Setiap kali untara selalu menengadahkan wajahnya menatap langit. Setiap kali hatinya menjadi berdebar-debar. Matahari merayap terlampau cepat. Tetapi ketika pedesaan benda lamat-lamat tampak di hadapan wajahnya ia bergumam, Mudah-mudahan kita tidak terlambat. Mudah-mudahan di desa itu tidak bersembunyi orang-orang jipang yang telah siap menyergap kita apabila kita memasukinya. Widura mendengar gumam itu, tetapi tidak jelas, sehingga terpaksa ia bertanya, Apa yang kau katakan? Untara menggeleng, tidak apa-apa paman. Aku hanya menyebut nama desa itu. Bukankah desa seberang bulak itu desa bendaya? Widura mengangguk. Kemudian mereka pun terdiam. Namun hati mereka menjadi berdebar-debar. Di hadapan mereka berjalan ki gede pemanahan dengan beberapa orang pengawalnya. Tetapi ketika mereka menjadi semakin dekat, Maka untara dan Widura pun berjalan pula di sisi mereka. Tanpa mereka kehendaki. Tangan-tangan mereka telah merabah-rabah hulu pedang mereka, apabila setiap saat diperlukan. Desa itukah yang kau maksud dengan desa benda bertanya ki gede pemanahan? Ya, ki gede, jawab untara singkat. Ki gede mengangguk-anggukan kepalanya. Tiba-tiba ia berpaling memandangi barisan yang berjalan di belakangnya. Menjalar sepanjang jalan, seperti seekor ular raksasa yang merayap-rayap. Terasa oleh untara dan Widura, bahwa sikap itu pun adalah suatu sikap berhati-hati setelah hampir saja ki gede pemanahan dijebak oleh orang-orang Jipang. Namun ki gede itu berjalan terus. Wajahnya masih saja tenang, seakan-akan tidak ada suatu pun yang mencemaskannya. Tetapi untaralah yang kemudian menjadi cemas. Ia harus yakin, bahwa kedatangan ki gede di benda tidak akan mendapat bencana. Karena itu, sebelum mereka memasuki desa maka dua orang penghubung harus mendahului dan melihat keadaan. Namun hati untara itu pun kemudian berdesir ketika ia melihat Sutawijaya, Agung Sedayu, dan Suandaru mempercepat derap kudanya mendahului pasukan yang berjalan di sepanjang jalan persawahan. Demikian kuda-kuda itu sampai di sisinya terdengar Sutawijaya berkata, Kakak Nguntara, kami bertiga akan mendahului kalian melihat-lihat desa di hadapan kita. Dada untara sekali lagi berdesir. Segera ia menyahut, jangan. Biarlah dua atau tiga orang penghubung melihat pedesaan itu dahulu sebelum kita memasukinya. Sutawijaya tertawa, katanya, apakah Kakak Nguntara mencemaskan kami? Percayalah bahwa tamak wadi hanya membual. Seandainya benar orang-orang Jipang merencanakan penyerangan, maka kegagalan tamak wadi pasti akan membawa perubahan. Mereka tidak akan berani menjebak kami di desa itu. Belum tentu Adi, Sanggah Nguntara, segala kemungkinan akan dapat terjadi. Tetapi Sutawijaya tertawa terus. Katanya, bukankah orang-orang Jipang itu sekedar akan menyerahkan diri? Untara tersentak mendengar pertanyaan itu. Sejenak ia terbungkam. Setelah menarik nafas dalam-dalam ia menjawab, Ya, mereka hanya sekedar akan menyerah. Karena itu, Kakang Untara tidak perlu mencemaskan aku, Agung Sedayu dan Suandaru. Sekali lagi Untara tidak dapat mengatasinya. Tetapi batinnya masih tetap dikuasai oleh kegelisahan dan kecemasan. Sehingga tanpa disadarinya Untara itu memandangi Ki Gede Pemanahan, seolah-olah minta kepadanya, supaya ia melarang anaknya pergi mendahului barisan. Tetapi Ki Gede Pemanahan tidak menangkap maksudnya, bahkan ia sama sekali tidak memperhatikan percakapan itu. Panglima wira tamtama itu berjalan dengan tenangnya di antara beberapa orang perwira pengawalnya. Akhirnya Untara tidak kuasa lagi mencegah Suta Wijaya ketika sambil mempercepat jalan kudanya anak muda itu berkata, Kami akan berhat hati Kakang. Kemudian kepada ayahnya ia berkata, Ayah, aku ingin mendahului untuk melihat-lihat daerah sangkal putung yang subur ini. Sekali lagi Untara menarik nafas dalam-dalam ketika ia melihat Ki Gede Pemanahan menganggukan kepalanya sambil menjawab, Hati-hatilah Suta Wijaya. Kau tidak sedang bertamasya sekarang ini. Sekejap kemudian mereka melihat kuda anak muda itu berpacu disusul oleh kuda Suandaru. Namun Agung Sedayu masih sekali lagi berkata kepada kakaknya, Aku mendahului Kakang. Hati-hatilah, sahut Untara. Ia pun tidak dapat mencegah adiknya itu, karena Suta Wijaya dan Suandaru telah mendahuluinya. Agung Sedayu pun kemudian memacu kudanya. Ia membungkukan badannya dalam-dalam hampir melekat punggung kuda ketika ia mendahului Ki Gede Pemanahan yang berjalan hampir di ujung berisan, di belakang tiga orang prajurit yang membawa panji-panji kebesaran, melekat pada landaan tombak larakan yang panjang, beserta pengawalnya. Yang tampak kemudian hanyalah kepulan-kepulan debu yang putih, yang dilemparkan oleh kaki-kaki kuda yang berpacu seperti angin. Suta Wijaya yang membawa sebatang tombak pendek bernama Kiai Pasir sewukir menjadi gembira sekali. Kudanya berlari dengan tegarnya, berderap di atas tanah berdebu. Di belakang berpacu Suandaru geni yang gemuk. Ketika tampak olehnya Juntai yang kuning berkilauan pada tombak Suta Wijaya, maka tanpa disengajanya ia merabah hulu pedangnya. Dalam hati ia berkata, besok aku akan mencari tampar yang kuning emas seperti Juntai pada tombak itu. Pedangku akan menjadi bertambah bagus. Hulunya terbuat dari gading gajah dengan Juntai yang berwarna kuning emas. Alangkah bagusnya. Suandaru itu pun tersenyum sendiri. Namun ketika sebutir debu masuk ke matanya, ia mengumpat-umpat. Ketika ia berpaling, dilihatnya kuda agung sedayu agak jauh di belakang. Tetapi kuda itu meluncur seperti anak panah. Sehingga jarak di antara mereka menjadi bertambah pendek. Suandaru itu melambaikan tangannya. Ia menjadi gembira sekali seperti juga Suta Wijaya. Seolah-olah mereka mendapat kesempatan untuk berpacu kuda. Sehingga dengan demikian, ketika kuda agung sedayu menjadi semakin dekat, Suandaru melecut kuda nyala tidak mau jarak itu menjadi bertambah pendek bahkan kalau mungkin menjadi semakin jauh. Tetapi Suandaru tidak dapat mendahului Suta Wijaya. Anak muda itu ternyata tidak mempercepat kudanya bahkan ketika sekali ia berpaling maka agaknya ia menunggu kedua kawan-kawannya itu. Sesaat kemudian ketiga ekor kuda itu telah berlari berbareng. Tiga orang anak-anak muda yang sebaya. Yang seorang menggenggam tombak di tangan. Sedang di lambung kedua orang yang lain tergantung pedang. Bulak itu memang merupakan bulak yang agak panjang. Tetapi karena ketika anak-anak muda itu berkuda, maka segera mereka menjadi semakin dekat. Beberapa saat lagi, mereka telah melihat mulut lorong yang dilaluinya itu memasuki desa benda. Ternyata Suta Wijaya yang jauh lebih berpengalaman dari kedua kawan-kawannya yang lain, melihat mulut lorong itu dengan sikap yang cukup masak. Dengan isyarat ia minta kedua kawan-kawannya memperlambat kuda-kuda mereka. Demikianlah semakin dekat mereka dengan desa benda, semakin lambat pula lari kuda-kuda mereka. Bahkan kuda-kuda itu kemudian berjalan tidak lebih cepat dari langkah kaki. Mulut lorong itu seperti mulut lorong yang mengangam menanti kita masuk ke dalamnya, gurau Suta Wijaya. Agung Sedayu dan Suandaru tersenyum. Tetapi ular itu, ulmati, sahut Suandaru. Suta Wijaya pun tertawa. Tetapi kemudian ia bertanya, apakah tidak ada penjagaan di desa ini? Ada, sahut Suandaru, di ujung lorong yang lain menghadap ke bulak sebelah, di ujung ini. Suandaru menggeleng, tidak. Jawabnya, Suta Wijaya mengerutkan keningnya. Aneh, katanya, seharusnya ada gardu peronda di kedua sisi. Apa kalian menyangka bahwa apabila musuh datang tidak dapat mengambil jalan ini? Mereka hanya cukup menambah beberapa langkah dengan melingkar desa ini, kemudian masuk melalui mulut lorong tanpa diketahui oleh para penjaga. Bukankah dengan demikian hampir tak ada gunanya di ujung lain diberi gardu peronda? Desa ini adalah desa yang hampir tak berpenghuni. Desa ini memang sengaja dilepaskan. Justru karena itu maka orang-orang Jipang sering mendatangi desa ini. Mereka kadang-kadang mengambil beberapa macam perbekalan sebelum mereka menghilang. Namun dengan demikian, banyak keterangan yang kita dapatkan dari penghuni-penghuninya. Penghuni-penghuni asli dan penghuni-penghuni yang sengaja kita tanam di sini, sahut agung sedayu. Sutawijaya tersenyum sambil mengangguk-anggukan kepalanya mendengar keterangan agung sedayu mengenai desa itu. Ia senang mendengar sikap untara dan widura yang cerdik. Namun kemudian ia bertanya, Tetapi dengan demikian, Bagaimana dengan para penjaga itu? Apakah mereka tidak sekedar menjadi umpan hidup bagi orang-orang Jipang itu? Penjagaan itu baru diadakan sejak pagi ini menjelang saat-saat penyerahan orang-orang Jipang. Mereka harus mengawasi gerak-gerik orang-orang Jipang itu. Kembali Sutawijaya mengangguk-anggukan kepalanya. Kemudian katanya, Mari, kita temui para penjaga itu. Marilah, Sahut agung sedayu. Kini mereka bertiga telah sampai di mulut lorong yang memasuki desa benda. Desa itu tampak terlampau sepi, Seperti sebuah kuburan yang besar. Hampir tidak terasa bahwa desa itu adalah desa yang hidup dan berpenghuni. Sebelah menyebelah lorong adalah sebuah pagar batu yang agak tinggi. Regol-regol yang sempit dan kurang terpelihara. Halaman-halaman yang tidak terlampau bersih dan di sana-sini masih terdapat tumbuh-tumbuhan yang liar di antara rumpun-rumpun bambu yang lebat. Desa ini memang sepi, Gumam Suta Wijaya, Apakah dalam kehidupan sehari-hari desa ini juga sesepi ini? Tidak jauh berbeda, Sahut agung sedayu, Hanya kadang-kadang kita mendengar suara derit senggot apabila seseorang mengambil air, Atau suara pekek anak-anak yang sedang bermain main. Tetapi suara itu terlampau jarang. Anak-anak lebih senang tinggal di dalam rumah masing-masing. Kehidupan yang tertekan, Gumam Suta Wijaya. Bukan hanya desa ini. Bukan saja benda, Tetapi banyak desa lain, Yang tersebar berserak-serak antara kademangan ini dengan kademangan-kademangan di sekitarnya. Tetapi agaknya sangkal putung lah yang paling menarik perhatian bagi orang-orang Jipang. Kenapa sangkal putung? Sangkal putung adalah kademangan yang kaya raya sejak lama. Bukankah begitu Adi Suandaru? Puteraki demang ini tahu benar kekayaan yang tersimpan di dalam kademangannya. Penduduknya yang rajin dan tahu menghargai kerja, Maka mereka telah berhasil membangun kademangannya menjadi kademangan yang banyak menyimpan kekayaan di dalamnya. Contohnya, pedang Adi Suandaru itu. Hulunya terbuat dari gading yang mahal. Suta Wijaya tersenyum tetapi ia berpaling juga melihat hulu pedang Suandaru yang benar-benar terbuat daripada gading. Ya, desis Suta Wijaya, bagus benar hulu pedang itu. Lebih bagus lagi apabila pada hulu ini diberi jumtai tampar yang berwarna kuning emas seperti pada tombak tuan. Suta Wijaya mengerutkan keningnya. Tiba-tiba ia bertanya, kau senang pada tali ini ya, tuan? Kembali Suta Wijaya mengerutkan keningnya. Hati Suandaru berdebar-debar ketika ia melihat Suta Wijaya mengurai tali kuningnya, kau ingin ini? Ia bertanya. Metu Suandaru menjadi berkilat-kilat. Sambil tersenyum ia menjawab agak segan-segan, ya tuan. Pakailah. Aku masih mempunyai tali semacam ini banyak sekali di rumah. Suandaru menjadi gembira sekali menerima tali yang berwarna kuning emas itu. Tali yang akan menjadikan pedangnya bertambah cantik. Tetapi wajahnya yang gembira itu tiba-tiba menjadi tegang ketika ia melihat asap yang mengepul. Semakin lama semakin besar. Asap itu menjelat ke udara dari balik rumpun bambu agak jauh dari lorong itu. Suta Wijaya dan Agung Sedayu melihat asap itu pula, sehingga wajah mereka menjadi tegang pula. Asap apakah itu desis Suta Wijaya? Agung Sedayu menggeleng, entahlah. Marilah kita menemui para penjaga. Mungkin mereka tahu asap apakah yang mengepul semakin besar itu? Marilah, sahut Agung Sedayu dan Suandaru hampir berbareng. Sesaat kemudian mereka telah mempercepat kuda-kuda mereka menuju ke gardu penjagaan di ujung lorong. Para penjaga di gardu itu terkejut ketika mereka mendengar derap kuda mendekati. Tetapi mereka menyangka bahwa yang datang itu adalah para penghubung. Karena itu, maka mereka tidak segera menyongsongnya. Tetapi ternyata yang datang adalah Agung Sedayu, Suandaru, dan seorang anak muda yang belum mereka kenal. Pemimpin penjaga di gardu itu tersenyum sambil menyambut kedatangan mereka. Marilah anak-anak muda. Aku kira beberapa penghubung datang untuk menanyakan keadaan di sini. Ternyata kalian bertiga. Apakah ada persoalan yang kalian bawa? Tidak, paman, sahut Agung Sedayu. Orang itu mengerutkan keningnya. Sekali lagi ia bertanya, jadi kenapa Angger kemari mendahului barisan? Agung Sedayu tidak segera menjawab. Ia sendiri tidak tahu bagaimana ia harus menjawab. Yang menjawab kemudian adalah Sutawijaya. Kami hanya bermain-main paman. Orang itu menjadi haran. Jawaban itu hampir tak masuk di akalnya. Bermain-main di daerah yang demikian gawatnya. Sehingga karena itu maka wajah orang itu menjadi semakin berkerut-kerut. Agaknya jawaban itu tidak menyenangkan hatinya. Agung Sedayu melihat kesan yang tergores pada kerut-merut wajah pemimpin gardu itu. Karena itu maka segera ia ingin memperbaiki suasana dengan serta merta. Ia berkata, Paman, mungkin Paman belum mengenal anak muda inilah adalah putraki gede pemanahan yang bernama Sutawijaya Bergarmas Ngabahiloring Pasar. Wajah yang berkerut-kerut itu tiba-tiba menjadi tegang. Pemimpin penjaga itu benar-benar terkejut mendengar nama itu. Nama yang selama ini menjadi kebanggaan prajurit pajang. Nama yang ternyata telah berhasil mengalahkan pangeran Arya Penangsang. Bukan saja pemimpin penjaga itu yang menjadi tegang. Para prajurit yang lain pun tidak kalah terkejutnya. Hampir bersamaan mereka membungkukan badan mereka dalam-dalam sambil berkata, Maafkan kami Tuan. Kami ternyata terlampau bodoh sehingga kami tidak mengenal Tuan. Sutawijaya tertawa. Tetapi ia berkata, jangan membongkok-bongkok. Nanti kau tidak melihat asap yang mengepul itu. Asap desis penjaga itu. Jadi kalian belum melihat asap itu berkata Sutawijaya sambil menunjuk ke arah asap yang kini menjadi semakin besar. Hiteriak kepala penjaga itulah menjadi sangat terkejut. Asap apakah itu? Para penjaga yang lain menjadi terkejut pula. Sejenak mereka saling berpandangan, tetapi tak seorang pun dari mereka yang tahu apa yang telah terjadi. Lihat, asap apakah itu? Perintah kepala penjaga. Ketika seseorang telah siap untuk meloncat berlari ke arah asap itu, maka Sutawijaya yang cerdas dalam menanggapi setiap persoalan itu mencegahnya, Jangan. Kenapa Tuan? Mungkin bahwa weksa benda sedang marah, atau ada hantu yang buas berkeliaran di desa ini. Tinggallah di sini biarlah kami yang melihatnya. Kenapa Tuan bertanya penjaga itu? Sutawijaya tidak menjawab. Segera ia meloncat dari punggung kudanya diikuti oleh Suandaru dan Agung Sedayu. Apakah kalian menyediakan kuda pula? Ada dua ekor kuda di sini. Apabila keadaan memaksa, dua dari kami harus segera melapor. Kentongan raksasa itu. Kalau perlu kami harus memukul tanda-tanda. Sutawijaya mengangguk-anggukan kepalanya. Perlengkapan gardu itu cukup baik. Sambil menyerahkan kendali kudanya ia berkata, Biarlah kuda-kuda ini kami tinggalkan di sini. Kami akan melihat apa yang terjadi. Baik Tuan, sahup para penjaga sambil menerima kuda-kuda itu. Sesaat kemudian Sutawijaya, Agung Sedayu, dan Suandaru telah melangkah meninggalkan gardu itu. Asap yang mengepul ke hitam-hitaman itu pun menjadi semakin besar. Bahkan kemudian mereka melihat lidah api menjilat ke udara. Api, desis Sutawijaya. Anak muda itu kini tidak tersenyum lagi. Kita ambil jalan memintas, katanya sambil meloncati dinding halaman di hadapannya. Agung Sedayu dan Suandaru pun segera mengikutinya pula meloncati dinding halaman. Tetapi sebelum mereka berlari melintasi halaman itu menuju ke arah asap yang semakin tinggi, tiba-tiba Sutawijaya teringat sesuatu. Sekali ia menjengukkan kepalanya sambil berkata, Jangan berbuat apapun lebih dahulu sebelum aku tahu pasti apa yang terjadi. Para penjaga masih berada di tempatnya. Pemimpin penjaga itu membungkukan kepalanya sambil menyahut, Tiatuan. Namun Sutawijaya itu pun kemudian tertegun ketika mendengar di kejauhan suara tertawa terbahak-bahak. Bahkan kemudian terdengar sapa di antara drai tertawa itu, Hih, siapa yang berada di gardu peronda? Para penjaga itu tidak segera menjawab. Mereka pun terkejut bukan kepalang. Ketika mereka berpaling ke arah suara itu, mereka melihat tiga orang muncul dari tikungan. Siapakah itu desis Suandaru? Sutawijaya kini telah merendahkan dirinya dan menempelkan tubuhnya pada dinding halaman bagian dalam. Sambil meletakkan jari telunjuknya pada bibirnya ia berdesis. Suandaru dan Agung Sedayu pun terdiam. Kini mereka pun berbuat seperti Sutawijaya pula. Dengan hati-hati mereka menunggu apa yang akan terjadi, dan mencoba mengetahui suara siapakah yang menggeletar di desa benda yang kecil ini. Sekali lagi mereka mendengar sebuah pertanyaan, siapakah yang berada di gardu peronda? Sesaat tidak terdengar jawaban. Namun wajah para penjaga itu pun menjadi tegang ketika mereka mengenal orang-orang yang mendekati mereka dengan senjata telanjang di tangan mereka. Bukankah kau wira lele terdengar kembali suara itu? Suandaru hampir tidak sabar lagi. Tetapi sekali lagi Sutawijaya memberinya isyarat. Tetapi mereka bertiga yang berada di dalam halaman itu pun terkejut pula ketika mereka mendengar kepala penjaga itu berdesis, Kau, Sidanti. Ya, aku sudah rindu untuk menemuimu, wira lele. Aku rindu melihat kumismu benar-benar seperti kumis seekor lele kurus. Wira lele, kepala penjaga itu mengeram. Tiba-tiba terdengar gemerincing pedang. Ternyata wira lele dan kawan-kawannya telah menghunus pedang-pedang mereka pula. Ha, kau mau bergurau bertanya Sidanti. Berapa orang semuanya wira lele tidak menjawab. Yang terdengar adalah suara Sidanti semakin dekat. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima orang. Masih ada yang di dalam gardu? Takaran kami bertiga adalah tiga puluh orang sejenis kalian ini. Wira lele membelalakan matanya yang memancarkan kemarahan. Tanpa dikehendakinya ia berpaling memandangi kentongannya. Tetapi kembali terdengar suara Sidanti, jangan mencoba menyentuh kentongan itu. Dada wira lele menjadi berdebar-debar. Nafasnya serasa semakin cepat mengalir. Betapa kemarahan membakar jantungnya, tetapi ia menyadari siapakah yang berdiri di hadapannya. Ia menyadari kekuatan Sidanti. Apalagi ketika kemudian Sidanti itu berkata, Wira lele, mungkin kau pernah melihat sahabatku ini. Kalau belum, namanya pasti pernah kau dengar. Yang satu, yang kuning langsat ini adalah halap-palap jala tunda, sedang yang lain, yang seperti arang ini adalah sana keling. Jantung wira lele seakan-akan menjadi berhenti berdenyut. Yang datang ternyata benar-benar orang-orang seperti kata Sidanti, mempunyai takaran masing-masing sepuluh. Namun terdengar sana keling mengeram, jangan menghina Sidanti. Meskipun kulitku hitam, tetapi lebih dari 25 gadis tergila-gila kepadaku. Nah, bagaimana dengan kau? Bagaimana dengan gadis anak hidemang sangkal putung itu? Sidanti tertawa, tetapi ia tidak menaruh perhatian akan 25 gadis yang jatuh cinta kepada sana keling. Yang terdengar adalah suaranya yang menggelegar, Hi, Wira lele. Sebenarnya pekerjaanku sudah selesai. Membakar rumah-rumah itu. Kau tahu maksudnya? Kalau tidak, baiklah aku beritahukan. Aku sedang memberi aba-aba kepada induk pasukan Jepang untuk menyergap. Dari jurusan induk kademangan sangkal putung, telah terlihat barisan orang-orang pajang dan orang-orang sangkal putung. Tanda itu adalah sebuah perintah. Nah, apa katamu? Sekali lagi terdengar Wira lele menggeram. Tanpa disengaja maka ia pun beringsut mendekati kentongannya. Namun sekali lagi terdengar Sidanti tertawa Samri berkata, kentongan itu tak akan berarti. Tangan kami lebih cepat dari langan-langan kalian yang akan memukul kentongan itu. Sidanti berhenti sebentar, kemudian katanya lebih lanjut, Nah, aku ternyata memerlukan singgah di gardumu untuk memberitahukan kepadamu apakah yang akan terjadi di benda ini. Kau sangka orang-orang Jepang itu akan menyerah? Tidak. Mereka akan menyergap kalian, orang-orang pajang dan sangkal putung. Kalian boleh saja mendengar rencana ini, sebab sebentar lagi kalian akan mati. Begitu? Wira lele tidak menjawab. Mulutnya serasa menjadi bisu. Ia berdiri saja seperti tonggak kayu. Kenapa kau berdiam diri bertanya Sidanti? Kau harus marah. Mengambihi sikap dan marilah kita bertempur. Waktuku hanya sedikit. Sebentar lagi orang-orang pajang telah memasuki pedukuhan ini. Tetapi Wira lele tidak bergerak. Bunuh saja mereka, terdengar desis sana geling dalam nada yang berat. Buat apa mereka dibiarkan liru? Orang-orang pajang telah membunuh orang-orang Jepang yang dijumpainya. Adalah omong kosong kalau orang-orang pajang akan bersedia menerima kami menyerah. Dan ternyata kami bukan orang-orang bodoh yang dapat mereka bujuk dengan akal yang licik seperti demit. Wira lele masih membeku. Namun digenggamnya hulu pedangnya erat-erat. Sementara itu sana keling berkata lagi, Aku menyesal lewat di jalan ini. Aku terpaksa mengotori pedangku dengan darah kelinci. Aku tidak sabar menunggu kalian berbicara berkepanjangan. Sementara itu orang-orang pajang menjadi semakin dekat, Selah alap-palap jala tunda. Pengecut, desis sana keling. Kenapa? Kau takut kalau orang-orang pajang itu akan melihat hidungmu. Alap-palap jala tunda mengerutkan keningnya. Jawabnya, mungkin. Mungkin demikian, mungkin aku akan menjadi ketakutan. Apakah kalian tidak akan lari terbirit-birit apabila kigede pemanahan dan anaknya itu datang kemari? Persetan desis sana keling. Nah, karena itu marilah kita selesaikan pekerjaan kita. Pekerjaan ini adalah pekerjaan tambahan yang hanya akan mengotori tangan-tangan kita. Alap-palap jala tunda tidak menunggu sana keling atau si danti menyaut. Segera ia melangkah maju sambil mengayun-ayunkan pedangnya. Ayo, siapa yang terdahulu? Kalau masih ada orang di dalam gardu itu, marilah, kita bermain bersama-sama. Tetapi di dalam gardu sudah tidak ada orang lagi. Yang mereka hadapi hanyalah lima orang itu. Karena itu maka alap-palap jala tunda berkata, Serahkan kelima-limanya ini kepada aku. Jangan sombong, potong sana keling. Ambillah tiga. Beri kami masing-masing seorang sekedar supaya pedang-pedang kami tidak berkarat. Yang terdengar adalah geram wiralele. Kini ia sudah siaga menghadapi setiap kemungkinan. Tetapi ia menyesal bahwa ia tidak dapat memberi tanda kepada para prajurit pajang. Bukan untuk mendapatkan pertolongan, tetapi supaya mereka menjadi lebih berhati-hati. Tetapi ketika alap-palap jala tanda maju semakin dekat, maka tiba-tiba langkahnya tertegun. Dari balik dinding batu di tepi jalan itu ia mendengar suara. Siapa lagi yang masih berada di dalam gardu? Bukan saja alap-palap jala tunda, tetapi sana keling dan si danti pun terkejut. Mereka mendengar suara itu sedemikian jelasnya. Karena itu, telinga si danti yang tajam segera mengetahui bahwa suara itu berasal dari balik dinding batu di samping jalan itu. Hem, si danti mengeram. Ternyata yang lain tidak berada di dalam gardu, tetapi mereka bersembunyi di balik dinding halaman. Terdengar suara dari balik dinding itu menyahut, Ya, kami bersembunyi di sini. Tiga puluh orang semuanya, sebagai takaran yang pantas untuk melawan kalian bertiga. Alap-palap cengeng, perwira jipang yang hitam kelam, dan anak muda yang gagal dalam bercinta menurut istilah sana keling. Suara dari balik dinding itu ternyata telah menggetarkan jantung si danti dan kedua kawannya. Bahkan para penjaga gardu itu pun terkejut pula. Orang yang berada di balik dinding itu menganggap si danti, sana keling, dan alap-palap jala tunda sebagai orang-orang yang sama sekali tidak berarti. Bahkan mereka dengan sengaja telah menghinanya pula. Si danti mengeram seperti seekor harimau kelaparan. Wajahnya tiba-tiba menjadi merah membara. Sedang sana keling dan alap-palap jala tunda untuk sesaat justru berdiri saja seperti patung. Mereka sama sekali tidak menyangka bahwa ada orang yang berani menghinanya sedemikian menyakitkan hati. Tiba-tiba terdengar si danti membentak, Hi, siapa kau? Kami adalah satu di antara kelinci-kelinci penjaga gardu, jawab suara itu pula. Gila teriak si danti. Jangan bersembunyi. Ayo keluar kalau kau benar-benar jantan. Kini yang terdengar adalah suara tertawa. Di antara drai tertawa itu terdengar kata-kata, Jangan marah. Siapakah yang marah itu? Apakah kau yang bernama sana keling, si danti, atau alap-palap jala tunda? Persetan teriak si danti. Keluar dari persembunyian itu, tidak sekarang. Kapan? Nanti, kalau para prajurit pajang sudah datang. Sekarang mereka pasti sudah hampir sampai ujung bulat. Sesaat lagi mereka akan memasuki sangkal putung. Bukankah kalian tadi yang mencegat mereka di bulat jagung? Hi pertanyaan itu benar-benar mengejutkan si danti. Orang yang bersembunyi di belakang dinding itu mengetahuinya apa yang telah dikerjakannya pagi tadi. Karena itu, si danti tidak sabar lagi. Tetapi ketika ia hampir meloncat, terdengar sana keling yang lebih tua daripadanya mencegah, Jangan si danti. Mungkin di balik dinding itu, ujung-ujung tombak siap menyobek perutmu, seperti pada saat pengeran Arya Penangsang menyeberangi sungai. Bukankah saat itu Arya Penangsang dibakar oleh kemarahan dan kehilangan kewaspadaan? Hem, kembali si danti mengeram. Tetapi mereka tidak mau keluar dari persembunyiannya. Marilah kita tunggu. Sehari, sebulan atau sampai orang-orang pajang datang? Tiba-tiba sana keling berkata, biarkan mereka. Marilah para penjaga ini kita bunuh satu persatu. Kemudian kita akan mendapat beberapa ekor kuda. Kau setuju? Si danti mengangguk-anggukan kepalanya. Sambil tersenyum ia berkata, kau cerdik sana keling. Mari, kalau orang-orang di balik dinding itu tidak mau keluar juga dari persembunyiannya kita cincang saja para penjaga ini. Tiba-tiba terdengar suara dari balik dinding, Hem, kalian memang cerdik. Agaknya kalian cukup berpengalaman mencari cengkerik. Kalau kau tak berhasil menggalinya, maka cukupkah siram dengan air, maka cengkerik itu akan keluar sendiri dari lubangnya. Kemarahan telah menghentak-hentak dada si danti dan kawan-kawannya. Dengan tegang mereka menunggu, siapakah yang akan keluar dari persembunyiannya itu. Tetapi setelah sejenak mereka menunggu, orang-orang dari balik dinding itu sama sekali belum menampakkan dirinya. Hem, kini alap-palap jala tundalah yang mengeram. Mereka sengaja mempermainkan kita kakang. Mungkin benar juga kata mereka, supaya para prajurit pajang itu datang sebelum kita meninggalkan tempat ini karena terikat oleh permainan yang gila ini. Sana keling tidak menjawab. Tetapi matanya benar-benar memancarkan kemarahan yang meluap-luap. Namun ia cukup hati-hatilah tidak mau meloncati pagar itu dan diterima oleh hujung tomba atau pedang pada lambung atau perutnya. Maka care yang paling baik adalah care yang telah dikatakannya, sehingga sekali lagi ia berteriak, jangan hiraukan orang-orang gila di belakang dinding itu. Bunuh para penjaga ini lebih dahulu. Tetapi tanpa disangka-sangka, mereka kini dikejutkan oleh suara lantang, aku akan keluar dari persembunyian, disusul oleh sesosok tubuh yang dengan lincahnya melayang melangkai dinding halaman itu. Namun demikian tubuh itu tegak di atas tanah, maka tiba-tiba orang itu menggeliat sambil menguap. Hmm, aku menunggu kalian terlampau lama sehingga aku menjadi terkantuk-kantuk karenanya. Metusidanti, sana keling, dan alap-alap jala tunda terbelalak melihat orang itu. Seorang anak muda dengan sebatang tombak di tangannya. Apalagi kemudian mereka melihat seorang anak muda yang lain yang telah mereka kenal pula. Agung Sedayu meloncat dinding itu pula, disusul oleh seorang lagi, seorang anak muda yang gemuk, sedang memanjat dinding. Kemudian tubuhnya yang bulat itu pun terjun pula dari atas dinding halaman. Agak hati-hati sedikit Suandaru, berkata Sutawijaya. Tubuhmu akan dapat menimbulkan gempa. Suandaru tersenyum. Tetapi ia tidak menjawab kata-kata Sutawijaya. Dengan lucu dipandanginya si Danti yang memandangnya pula dengan sinar kemarahan. Jangan kau tampar aku kali ini si Danti, desis Suandaru. Suandaru menggeram. Kalau tidak ada Sutawijaya di hadapannya ia pasti sudah meloncat dan menampar mulut yang gembung itu. Kau sudah mengenalnya bertanya Sutawijaya kepada Suandaru. Aku sudah kenal terlampau rapat Tuan, jawab Suandaru. Kalau demikian, siapakah yang disebut sana keling, gadis anak demang sangkal putung? Bukankah kau anak demang sangkal putung itu? Wajah Suandaru menjadi kemerah-merahan. Tetapi tidak semerah wajah si Danti yang benar-benar menjadi semerah darah. Bukan saja mereka, bahkan Agung Sedayu pun merasa wajahnya menjadi panas. Tetapi ia tidak berkata sepatah katapun. Ketika kemudian Suandaru berpaling kepadanya sambil tersenyum, maka Agung Sedayu itu pun segera menundukkan wajahnya. Mendengar senda gurau itu darah si Danti benar-benar telah mendidilah merasa bahwa seakan-akan anak-anak muda itu sengaja mempermainkannya. Apalagi sana keling yang garang. Betapa kemarahannya telah merayap sampai ke ubun-ubun. Dengan kasarnya berteriak, hi kau anak-anak gila. Jangan bertingkah. Apakah kalian tidak menyadari dengan siapa kalian berhadapan tetapi tiba-tiba sana kelinglah yang menyadari dirinya sendiri dari kata-katanya. Anak muda itu adalah anak muda yang dilihatnya tadi datang bersama-sama dengan Ki Gede Pemanahan. Anak itu adalah anak Panglima Wiratam Tama Pajang. Yang menjawab pertanyaan itu adalah Sutawijaya, tentu sana keling. Aku menyadari sepenuhnya, dengan siapa aku berhadapan. Yang kuning langsat ini adalah halap-halap jala tunda, yang hitam seperti arang adalah sana keling dan yang jatuh cinta kepada adik atau kakak perempuanmu, Hiswanderu, berkata Sutawijaya sambil berpaling ke arah Swanderu, adalah anak muda murid Ki Tambakwadi yang garang itu. Karena kemarahan yang telah memuncak, maka mulut si danti, seakan-akan justru terkuncilah berdiri saja mematung dengan kaki bergetar. Yang terdengar hanyalah gemeretak giginya beradu. Sutawijaya masih saja tersenyum. Setelah ia melihat siapakah yang membuat keonaran, membakar rumah-rumah di desa benda, maka justru hatinya menjadi tenang. Si danti, sana keling, dan alap-alap jala tunda pasti tidak puas dengan pertempuran yang terjadi di Buiak Jagung pagi tadi. Mereka masih selalu berusaha memancing kekeruhan, sehingga karena itu, maka apa yang terjadi kini sama sekali bukanlah suatu perkembangan baru dari peristiwa orang-orang Jipang yang akan menyerah, Tetapi peristiwa ini adalah kelanjutan saja dari peristiwa pagi tadi. Karena itu, tanpa menghiraukan si danti, sana keling, dan alap-alap jala tunda, Sutawijaya berkata, Paman Wiralele, bukankah si danti menyebutmu Wiralele bertanya Sutawijaya? Tanpa sesadarnya Wiralele mengangguk, Ya tuan, nah, ambillah kodamu. Pergilah menemui barisan yang mendatang. Mereka sekarang pasti hampir memasuki desa ini. Tetapi mereka pasti terhenti di bulak sebelah karena mereka melihat asap dan api, Sutawijaya berhenti sejenak, kemudian ia meneruskan, kau harus menemui kakang untara. Beritahukan kepadanya bahwa di desa ini tidak terjadi apa-apa. Katakan bahwa karena Sutawijaya bermain-main api, maka apinya telah menjelat gardu sehingga gardumu dan setumpuk alang-alang terbakar. Mereka harus berjalan terus, supaya orang-orang Jepang yang sungguh-sungguh berhasrat kembali, tidak mendahului mereka dan terjadi persoalan-persoalan di luar kehendak kedua belah pihak karena pokal si danti. Kata-kata itu bagi si danti dan kawan-kawannya terdengar seperti gunung merapi meledak dan runtuh menimpa dada mereka. Si danti yang terbungkam, menjadi semakin tegang. Namun gemeretak giginya menjadi semakin keras. Yang terdengar kemudian adalah geram sana keling, Wiralala, kalau kau bergeser setapak saja dari tempatmu, maka saat itu adalah saat kematianmu. Wiralala tidak beranjak, namun ia menjadi ragu-ragu. Ia ingin melakukan perintah Suta Wijaya, tetapi ancaman sana keling telah menjegahnya. Jangan takut Wiralala, berkata Suta Wijaya. Serahkan ketiganya ini kepadaku, kemudian kepada sana keling. Ia berkata, sana keling, jangan terlampau sombong. Hitunglah orang-orang yang berada di sini. Dari pihakmu hanya ada tiga orang, sedang dari pihak Paman Wiralala ada sedikitnya delapan orang. Dan sebentar lagi pasukan pajang yang lain akan segera datang pula. Kata-kata itu, meskipun diucapkan dengan serta-merta, seakan-akan sama sekali tidak dipertimbangkan sebelumnya, namun pengaruhnya sangat dalam menghunjam ke pusat jantung si danti dan kawan-kawannya. Meskipun Suta Wijaya menyebut jumlah dari kedua belah pihak, seolah-olah ia memerlukan kedelapan orang itu untuk melawan si danti bertiga, namun kata-kata itu adalah peringatan yang tajam bagi mereka. Lebih tajam dari sebuah tantangan untuk bertempur dalam perang tanding. Sebab si danti harus mengakui, bahwa berdua dengan alap-alap jala tunda ia tidak segera dapat mengalahkan Suta Wijaya. Apalagi kini Suta Wijaya itu berkawan tujuh orang, sedang dirinya sendiri hanya berkawan dua orang. Dalam keraguan-keraguan itu terdengar Suta Wijaya berkata pula, cepat paman Wiralala, sebelum Kakang Untara mengambil sikap yang dapat merusak rencana penerimaan orang-orang Jepang yang menyadari kedudukannya. Baik Tuan, jawab Wiralala. Tetapi matanya memandangi sana keling yang membelakanginya. Jangan mengganggu sana keling, desis Suta Wijaya sambil melangkah maju mendekati Wiralala. Kemudian tanpa berkata apapun dibimbingnya orang itu ke sisi jalan di samping gardu. Disitulah kuda-kuda mereka diikat. Sedang kuda Suandaru masih belum sempat diikat di sisi gardu itu. Seseorang masih tetap memegangi kendalinya. Pakai kudaku, teriak Suandaru dari sisi yang lain. Suta Wijaya berpaling, kemudian katanya, Ya, pakai kuda itu supaya lebih cepat. Wiralala pun kemudian menerima kendali kuda Suandaru. Ketika ia meloncat naik, kembali terdengar sana keling mengeram, Jangan kau teruskan rencanamu. Kau akan bertemu dengan orang-orang Jepang di ujung lorong ini. Orang-orang Jepang yang telah siap menerkam pasukan pajang yang mendatang. Kembali Wiralala menjadi ragu-ragu. Ditatapnya wajah Suta Wijaya, seolah-olah ia ingin mendapat ketegasan daripada anak muda itu. Suta Wijaya menjadi jengkel melihat kebimbangan yang mencengkam hati Wiralala. Namun ia masih tersenyum sambil berkata, Jangan mau diperbodoh oleh sana keling itu paman. Kalau benar orang-orang Jepang akan menjebak prajurit pajang di desa ini, maka mereka pasti tidak akan sebodoh sana keling. Mereka tidak perlu membakar satu atau dua rumah. Sebab dengan demikian para prajurit pajang pasti segera akan bersiaga. Karena itu, cepat, pergilah. Sampaikan kepada kakang untara seperti pesanku. Wiralala yang ragu-ragu itu tidak segera menggerakkan kudanya, sehingga Suta Wijaya yang menjadi semakin jengkel tiba-tiba memukul lambung kuda itu. Kuda itu pun terkejut dan meloncat berlari. Wiralala yang berada di punggungnya pun terkejut pula. Hampir saja ia terjatuh. Untunglah bahwa segera ia mendapatkan keseimbangannya. Hati-hati paman, teriak Suta Wijaya. Berpeganglah kuat-kuat. Kuda itu cukup jinak. Kuda itu berlari terus. Derap kakinya menghentak-hentak tanah berbatu-batu seperti derap di dalam dada Wiralala yang menderu karena kejutan loncatan kudanya. Tetapi ketika kuda itu menjadi semakin jauh, maka ia pun menjadi semakin tenang. Anak-anak itu bukan main, desisnya. Mereka menghadapi keadaan yang demikian gawatnya seperti sedang bermain main saja. Tetapi untunglah mereka datang. Kalau tidak, maka leherku pasti sudah dipenggal oleh si danti yang gila itu. Sambil berkumat-kumit mengucap syukur atas keselamatannya, Wiralala memacu kudanya lah harus segera menyampaikan berita itu kepada untara, meskipun semula ia ragu-ragu. Berita apakah yang harus dikatakannya? Apakah ia harus berkata sebenarnya? Apakah ia harus berkata menurut pesan Sutaujaya? Aku harus berkata sebenarnya, desisnya kemudian. Supaya anggar untara dapat mengambil tindakan yang tepat sesuai dengan keadaan. Dalam pada itu, sana kelteng yang berdiri terpaku di tempatnya mengumpat-umpat tidak habis-habisnya lengin ia meloncat menghalang-halangi Wiralala, tetapi dilihatnya ujung tombak Sutaujaya yang tergetar seolah-olah menunjuk ke jantungnya. Karena itu, maka segenap perhatiannya ditumpahkannya kepada ujung tombak anak muda itu. Nah, apakah kamu sekarang tiba-tiba terdengar Sutaujaya itu bertanya? Sana keling menggeram. Tetapi ia tidak tahu, jawaban apakah yang sebaiknya diucapkan. Sejenak mereka terpukau dalam kesenyapan. Meskipun demikian masing-masing telah berada dalam puncak kesiagaan. Si Danti, alap-alap jala tunda dan sana keling benar-benar telah dibakar oleh kemarahan dan kegelisahan, bahwa orang-orang pajang akan segera datang. Mereka bertiga adalah orang-orang yang cukup berpengalam dalam medan-medan peperangan maupun perang tanding, sehingga betapapun kemarahan membakar dada mereka, namun di dalam kepala mereka telah merayap segala macam kemungkinan yang dapat terjadi atas mereka. Secara naluriah mereka telah membuat perhitungan-perhitungan, bahwa tidak seharusnya mereka membiarkan diri mereka terjebak dan terkurung oleh prajurit-prajurit pajang. Anak-anak muda yang mereka hadapi, yang seolah-olah baru mengenal bermain kucing-kucingan itu adalah anak-anak muda yang tidak dapat mereka rendahkan, bahkan si Danti telah mengenal mereka dengan baiklah yakin, bahwa Agung Sedayu kini pasti akan dapat menghadapinya seorang lawan seorang. Tidak seperti pada saat mereka berkelahi di samping kandang kuda di Kademangan, di mana ia mendapat kesempatan memungut sepotong kayu. Kini di tangan mereka sama-sama tergenggam senjata. Sedang seorang lagi, lebih-lebih membuat hatinya kecut. Sutta Wijaya mempunyai takaran mereka berdua, si Danti dan alap-alap jala tunda. Selagi mereka diam menimbang-nimbang terdengarkah Sutta Wijaya berkata, nah, sekarang apa lagi yang akan kalian lakukan? Si Danti tidak segera menjawab. Juga sana keling terbungkam. Sedang alap-alap jala tunda menjadi semakin gelisah, karena menurut perhitungannya para prajurit pajang sudah menjadi semakin dekat. Sekarang, anggaplah keempat penjaga gardu itu tidak ada, berkata Sutta Wijaya sambil tersenyum-senyum. Kita berhadapan tanpa kita sengaja, dalam jumlah yang sama. Tiga lawan tiga, kemudian kepada para penjaga gardu itu Sutta Wijaya berkata, jangan ganggu kami. Kami akan mencoba bermain-main tanpa orang lain turut campur di dalamnya. Bahkan seandainya kepalaku terpenggal, jangan kalian ributkan. Seandainya kemudian orang-orang Jipang dan murid tambak wedi ini akan mencincang Agung Sedayu atau Suandaru, jangan kalian mencoba menjagahnya. Para penjaga gardu itu terpaku diam. Mereka tidak tahu bagaimana menanggapi perintah itu, sehingga mereka berdiri saja dengan mulut ternganga. Ayo, berbuatlah sesuatu, berkata Sutta Wijaya. Jangan kalian biarkan aku berbicara terus sampai mulutku meniren. Ayo, Agung Sedayu dan Suandaru. Kalian boleh memilih, manakah yang paling kalian sukai di antara mereka. Mungkin Suandaru memilih yang kuning langsat, dan Agung Sedayu memilih yang hitam gelap, begitu? Yang terdengar adalah gemeretak gigi sana keling. Bagaimana ia mampu membiarkan penghinaan itu? Karena itu tiba-tiba ia berteriak, Ayo, siapkan pedangmu, kita segera akan mulai. Agung Sedayu pun kemudian bergeser mendekatinya, sementara Suandaru menarik pedangnya yang berhulu gading. Nikah alap-palap jala tunda itu desisnya sambil menunjuk alap-palap itu dengan ujung pedangnya. Hati alap-palap muda itu menjadi sangat panas, sehingga dengan serta merta ia memukul pedang Suandaru dengan pedangnya. Ketika kedua pedang itu berdentang, alangkah terkejut mereka masing-masing. Terasa pada tangan-tangan mereka, tenaga yang kuat beradu pada tajam kedua pedang itu. Dentang kedua pedang itu pun seakan-akan merupakan pertanda bahwa perkelahian segera akan mulai. Sejenak Sutawijaya dan Agung Sedayu sempat menyaksikan Suandaru memutar pedangnya. Dengan langkah yang tangguh ia menggeser tubuhnya semakin dekat. Ayunan pedangnya terasa menyalurkan kekuatan yang dasyat. Namun alap-palap jala tunda adalah anak muda yang cukup lincah. Sekali ia meloncat surut, tetapi kemudian pedangnya terjulur lurus-lurus mematuk dada Suandaru. Dengan tangkasnya, murid Kiai Gringsing itu menggerakkan pedangnya. Sekali lagi kedua pedang itu beradu. Tetapi kini pedang Suandaru lah yang terayun memukul pedang alap-palap jala tunda. Dalam dentang kedua pedang itu, alap-palap jala tunda merasakan kedasyatan kekuatan Suandaru, sehingga alap-palap yang lincah itu berkata di dalam hatinya, hemgajah kerdil ini memang benar-benar memiliki kekuatan luar biasa. Kini alap-palap jala tunda mengetahui bahwa tangan Suandaru yang bulat pendek itu melampaui kekuatan tangannya lah tidak boleh setiap kali beradu kekuatan. Ia harus memanfaatkan kelincahannya untuk melawan gajah kecil yang gemuk ini. Demikianlah perkelahayan mereka menjadi bertambah seru. Bukan saja alap-palap jala tunda yang menyadari kekuatan dan kelemahan diri, namun Suandaru pun mengetahui pula bahwa anak muda lawannya itu dapat bergerak selincah burung alap-palap di udara. Sekali menukik menyambar, namun kemudian terbang melesat menjauhinya. Karena itu, maka Suandaru harus menghemat tenaganya lah tidak pernah dengan tergesa-gesa mengejar lawannya apabila alap-palap itu meloncat beberapa langkah ke samping atau sengaja surut ke belakang. Ia tahu alap-palap jala tunda memancingnya dalam perkelahian yang kisruh. Tetapi Suandaru cukup waspada. Dibiarkannya lawannya berloncat-loncatan. Bahkan wajahnya yang lucu masih sempat tersenyum. Kalau alap-palap itu melontar agak jauh, maka satu tangannya yang menggenggam pedang bersilang di hadapan perutnya yang besar, sedang tangannya yang lain bertolak pinggang. Alap-palap jala tunda menggeram melihat sikap Suandaru yang tenang. Ia tahu bahwa lawannya yang gemuk itu pun menyadari dirinya, sehingga mempunyai caranya sendiri untuk menghadapinya. Si Danti dan Sana Keling masih sempat menilai lawannya. Mereka menganggap bahwa melawan Agung Sedayu masih lebih baik daripada melawan Suta Wijaya. Tetapi mereka malu untuk berebut musuh. Bukan memilih yang paling kuat, tetapi memilih yang lebih ringan. Karena itu, betapapun juga, si Danti masih sempat mencoba menyelubungi kekecilan hatinya. Ajo, siapakah lawanku? Yang membawa tombak atau kawan lamaku yang bernama Agung Sedayu? Tetapi Agung Sedayu telah berdiri hampir berhadapan dengan Sana Keling, sehingga Suta Wijaya berkata, Biarlah ia melawan kawanmu yang hitam-hitam manis itu, dan kau tetap di situ untuk melawan aku. Meskipun yang menggores tanganku tadi pagi adalah pedang alap-palap yang jinak itu, tetapi kaulah yang sebenarnya telah melukai aku. Sekarang aku ingin menebus kekalahan itu. Sedikit-dikitnya aku harus mampu melukai tanganmu atau kakimu. Aku akan mencoba untuk tidak menyentuh wajahmu yang tampan itu dengan ujung tombakku. Kata-kata itu terasa sepanas api yang menyentuh jantung. Si Danti kemudian tidak menunggu lebih lama lagi. Pedang di tangan kanan dan nenggalanya di tangan kiri. Sekali ia meloncat maju sambil mengajunkan pedangnya. Ketika ia melihat iawannya, menghindarinya sambil merendahkan diri, secepat ilu pula ujung nenggalanya menyambar seperti tatit. Dalam satu putaran, kedua ujung senjata itu seperti bergui unggulung melanda Suta Wijaya. Terdengar Suta Wijaya memekik kecilah benar-benar terkejut melihat Kero Sidanti mempergunakan senjatanya. Sidanti yang mengerahkan segenap kemampuannya pada saat-saat permulaan dari perkelayannya. Suta Wijaya terpaksa meloncat beberapa langkah surut sambil tersenyum ia berkata, Dasyat! Alangkah dasyatnya murid kita Mbakwadi yang menurut cerita mampu menangkap angin. Mari anak muda yang perkasa, marilah kita mulai permainan kita yang menarik ini. Sidanti tidak membiarkan lawannya. Begitu ia melihat lawannya meloncat mundur, maka dengan serta merta ia mengejarnya. Namun kini Sidanti lah yang terkejut, ketika tiba-tiba saja ujung tombak Suta Wijaya terjulur hampir menyentuh hidungnya. Gila teriaknya. Pedangnya dengan tangkas menyambar tombak itu. Tetapi tombak itu telah meluncur surut, sehingga pedang Sidanti tidak sempat menyentuhnya. Perkelahian antara Sidanti dan Suta Wijaya itu pun segera menjadi bertambah sengit. Sidanti dengan darah yang mendidih dibakar oleh kemarahannya, telah mencoba bertempur sebaik-baiknya meskipun ia berhadapan dengan Suta Wijaya yang telah dianggap mampu melawan area penangsang dengan care yang khusus. Namun sejenak kemudian ia terpaksa mengakui bahwa Suta Wijaya, meskipun umurnya masih lebih muda daripada dirinya, tetapi kecepatannya bergerak dan kemahirannya mempergunakan senjata telah benar-benar menggetarkan hati murid Kitambak Wadi itu. Sana Keling yang melihat kedua kawannya telah terlibat dalam perkelahian, sudah tentu tidak akan tinggal menonton seperti nonton adu cengkerik. Ketika ia melihat Agung Sedayu telah menggenggam pedang, maka segera ia pun meloncat maju sambil berkata, Kita bertemu kembali dalam kesempatan yang luas. Kita masing-masing tidak akan terganggu lagi oleh hirup pikuk perkelahian tikus-tikus di sekitar kita. Kini kita harus menentukan diri sendiri dalam takaran yang wajar. Agung Sedayu tersenyum. Ternyata Sana Keling yang dijumpainya dalam peperangan yang terakhir, saat Toh Pati terbunuh, kini menghadapinya dengan dendam di hatinya. Hati Sana Keling itu menjadi membara melihat senyum Agung Sedayu. Seolah-olah anak itu sama sekali tidak menghargai kemampuannya. Karena itu, maka tiba-tiba ia meloncat sambil memekik tinggi. Agung Sedayu terkejut, bukan karena kecepatan gerak Sana Keling, tetapi justru karena pekitnya yang keras itu. Hem, desisnya. Suaramu mirip gemuruhnya petir di langit. Sana Keling tidak menyaut. Geraknya menjadi semakin garang. Serangannya datang membadai. Tak henti-hentinya. Namun Agung Sedayu telah bersiap sepenuhnya. Karena itu ia sama sekali tidak menjadi bingung. Dengan lincahnya ia menghindari setiap serangan. Bahkan kemudian hampir setiap serangan Sana Keling telah dibalas dengan serangan pula oleh Agung Sedayu. Demikianlah maka ketiga anak-anak muda itu masing-masing telah menemukan lawannya. Suandaru Geni melawan Alap-Palap Jalatunda, Agung Sedayu melawan Sana Keling dan Sutawijaya berhadapan dengan Sidanti. Betapa murid tambak wadi itu berjuang, namun lawannya benar-benar gesit seperti burung seriti. Tombaknya mematuk-matuk dari segenap arah. Sekali-sekali tombak itu menyentuh pedang dan nenggalah Sidanti, dan dalam setiap sentuhan itu terasa, betapa tenaga anak muda itu telah menggetarkan tangan murid dari lereng merapi yang selama ini menghantui anak-anak muda sebayanya. Hati Sidanti benar-benar menjadi panas, ketika dalam perkelahian yang semakin seru itu masih saja dilihatnya Sutawijaya selalu tersenyum-senyum. Bahkan kemudian terdengar ia berkata, Sidanti, aku sudah berjanji untuk menagih hutangmu. Kau telah meneteskan darah dari tubuhku, maka aku pun harus berbuat serupa. Meskipun sementara ini aku belum mempunyai keinginan untuk membunuhmu. Entah nanti, apabila keringatku telah membasahi landaan tombaku dan kau masih saja berkeras kepala mungkin aku mengambil keputusan lain. Yang terdengar adalah geram Sidanti. Telinganya seperti disentuh api mendengar kata-kata Sutawijaya yang menganggapnya terlampau remeh. Dengan sepenuh tenaga ia menyerang dengan pedangnya, terayun ke lambung lawan. Namun Sutawijaya selalu mampu menghindarinya. Bahkan Sutawijaya itu pun kemudian benar-benar ingin melakukan apa yang dikatakannya, sehingga serangan-serangannya pun semakin lama menjadi semakin cepat dan membingungkan. Si Danti yang pernah bertempur melawan Toh Pati dan tidak dapat mengalahkan macan yang garang itu, merasa bahwa sebenarnya Sutawijaya masih berada selapis di atas Toh Pati. Karena itu, maka terbersih pula di dalam hatinya, pengakuan bahwa tidaklah mungkin baginya untuk mengalahkan Sutawijaya. Sedang kedua kawannya yang lain pun ternyata telah menemukan lawan yang seimbang. Betapa banyak pengalaman sana keling dalam petualangannya, namun menghadapi Agung Sedayu yang masih muda itu, ternyata masih harus memeras segenap kemampuannya untuk tetap dapat bertahan menghadapi serangan-serangan anak muda itu. Sedang di sisi yang lain, Suandaru bertempur dengan serunya pula melawan alap-palap Jalatunda. Murid Kia Ye Gringsing itu ternyata telah mendapat kemajuan yang jauh sekali, dibandingkan dengan apa yang pernah dimilikinya pada saat pertama kali ia menerima pelajarannya di pinggir kali. Betapa saat itu ia mengumpat-umpat karena ia merasa bahwa waktunya hanya terbuang sia-sia. Apalagi ketika ia mendengar Kia Ye Gringsing mengajaknya bermain loncat-loncatan di atas batu. Kini Suandaru telah cukup lincah memainkan pedangnya. Meskipun tubuhnya gemuk, namun ia mampu menghadapi kelincahan alap-palap Jalatunda dengan gerakan-gerakan yang mantap. Meskipun Suandaru yang gemuk itu selalu menghemat tenaganya, namun kemana alap-palap Jalatunda meloncat, maka Suandaru telah menghadapinya dengan pedang terjulur. Dalam pada itu, di luar desa benda yang kecil, Ki Tambakwadi menunggu muridnya dengan hati berdebar-debarlah telah melihat asap mengepul dan kemudian disusul dengan api yang menjilat tinggi seolah-olah akan menggapai awan yang terbang rendah dihanyutkan angin dari selatan. Tetapi si Denti sama sekali tidak segera dilihatnya. Dengan gelisah Ki Tambakwadi itu duduk di pematang. Matanya seakan-akan tergantung di pagar batu desa benda yang tidak seberapa jauh. Setan kecil itu apalagi yang dilakukannya, gomamnya. Mungkin anak itu sempat mengambil beberapa macam barang atau barang kali ditemuinya seorang gadis. Namun Ki Tambakwadi tidak dapat menyembunyikan kegelisahannya dengan berbagai-bagai dugaan. Sekali ia berdiri, berjalan mondar-mandir dan kemudian berjongkok lagi. Ia menyesal menyuruh muridnya pergi ke desa itu. Lebih baik aku kerjakan sendiri, gerutunya. Ia menyuruh muridnya membakar beberapa rumah dengan pertimbangan, bahwa di desa itu pasti tidak akan ditemuinya prajurit yang mampu melawan muridnya itu bersama-sama kedua kawannya, sedang dirinya sendiri cukup mengawasi mereka dari kejauhan sambil mengawasi para prajurit pajang yang pasti segera akan datang. Tambakwadi itu pun menggeramlah telah menyuruh orang-orangnya yang lain menyingkir. Juga penghubungnya yang terakhir, yang dari kejauhan mengintai prajurit pajang yang telah meninggalkan induk kademangan. Berlari-lari penghubung itu memberitahukan kepadanya, sehingga dengan tergesa-gesa disuruhnya si danti melakukan pekerjaan itu. Tetapi agaknya si danti terlalu lama berada di desa benda yang kecil. Anak gila, geram tambakwadi. Menurut perhitungannya, maka prajurit pajang sudah menjadi semakin dekat. Sebentar lagi prajurit-prajurit itu pasti sudah akan tampak di tengah-tengah bulak yang agak panjang itu. Terima kasih telah menonton!